Ibu Sinta tadi izin dulu katanya Pak Dadang sedang sholat dulu Baik Bapak Ibu semuanya bagaimana kabarnya hari ini? Pak Eko baik? Baik Wah luar biasa Semoga mewakili kabar Bapak Ibu semuanya Yang lain hari ini juga Semoga dalam kondisi sehat, bahagia Dan juga semangat tentunya ya Untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita di HR Manager ini Tadi siang sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya Terkait dengan rekap tugasnya Silahkan nanti Bapak Ibu saya sambil reminder lagi ya Untuk Bapak Ibu yang belum submit Bisa di-submit ya Supaya bisa mendapatkan feedback dari mentor terkait Juga nanti penting sekali sebagai portfolio kesiapan Bapak Ibu semuanya Oke Bapak Ibu semuanya Malam hari ini kita akan melanjutkan ke pertemuan ketiga Materi baru lagi Bapak Ibu Kita akan belajar tentang menyusun SOP MSDM dan grading jabatan Pada pertemuan ini Bapak Ibu semuanya akan mempelajari Cara menyusun SOP berdasarkan kebijakan dan proses bisnis perusahaan Juga akan diajarkan nih bagaimana menyusun sistem grading jabatan Berdasarkan hasil dari evaluasi jabatan Dan malam hari ini Bapak Ibu ya sebagaimana kita tahu bahwa dalam program HR Manager ini Kita akan dimini oleh dua ekspert mentor Kemarin kita sudah bertemu dengan Pak Tri Hari ini kita bertemu dengan mentor yang baru Bapak Ibu temui malam hari ini Ada Dr. Andes Dadang Budi Haji MM Selamat malam Pak Dadang Oh salam Pak Prima dan Bapak Ibu semua Oke luar biasa suaranya jelas Pak Suaranya jelas Baik Bapak Ibu saya perkenalkan dulu Pak Dadang ini merupakan lulusan dari S2 Magister Management UNPAD Merupakan Certified SR Manager BNSP 2019 Certified General Manager BNSP tahun 2022 Merupakan Senior Manager HR di PT MGJ atau Cardinal Andrew Smith Grant Merupakan dosen luar biasa di MMUNPAD Juga mentor BIMTEK untuk sertifikasi MSDM Beliau juga merupakan trainer dan konsul peranamanan manajemen sumber daya manusia Juga merupakan Ketua Perhimpunan Manajemen SDM atau PMSM Jawa Barat Dan juga merupakan anggota dari Dewan Pembina GNIK Jawa Barat Wah luar biasa sekali Prof. Pak Dadang pada malam hari ini Bapak Ibu ya Silakan Bapak Ibu boleh untuk berdiskusi dan menggali sebanyak-banyak ilmu dan pengalaman Dari mentor kita pada malam hari ini Pak Dadang sudah siap untuk mengajar Bapak Ibu malam hari ini? Siap insya Allah Baik, kepada Bapak saya persilakan dan Bapak Ibu semuanya selamat belajar Terima kasih Mbak Mima Saya mau ngecek dulu ini apa gambar saya ini putus-putus enggak? Atau suaranya putus-putus enggak? Agak putus-putus sih Pak Agak putus-putus ya Kalau putus-putus kelihatannya harus ganti Ini nih koneksi internetnya Ini kayaknya ini home-nya lagi bermasalah Mudah-mudahan ini saya pakai indosat mudah-mudahan lancar nih Kadang-kadang begini Gak agak bermasalah Cukup mengganggu sih kalau putus-putus nih Oke, gimana sekarang? Lancar enggak? Ya Pak, sudah jelas Mendingan ya Ya memang salah satu kendalanya kalau kita online itu benar Koneksi gitu ya Koneksi Ini mudah-mudahan lancar deh Juga di tempat Bapak Ibu nih Baik, kita mulai Bapak Ibu salam kenal Saya Sebagaimana diperkenalkan oleh Bapak Ibu tadi Nama saya Dadang Budi Haji Nama panggilannya Dadang Usia 57 tahun Jadi Seharusnya saya sudah pensiun 2 tahun yang lalu Karena di perusahaan saya sebenarnya Usia pensiun itu 55 Cuma karena kemarin COVID Kita dahulukan pensiunnya yang Teman-teman yang di bawah dulu deh Air manajernya belakangan aja Jadi saya itu sebenarnya mengalami penundaan pensiun ini Udah 2 tahun Nggak tahu mungkin akhir tahun ini Atau ya gimana bos Nah Saya masih di industri berarti saat ini Kayaknya kalau orang yang masih di industri itu Ya mungkin bisa sharing kondisi-kondisi terkini Yang kita hadapi sekarang Saya sekarang itu di bisnis aparel Ya kalau dulu nyebutnya garment lah ya Kalau mau lebih keren sedikit sebutnya aparel atau fashion Jadi di industri pakaian Jadi Tapi Kalau dulu tuh kami main di ekspor Ya jadi ngirimnya container-container gitu lah Sekarang udah mainnya di retail Jadi kami langsung jual ke customer Di department store Dan toko-toko di daerah Jadi sekarang kami mainnya lokal aja lah Domestik Dulu kita nggak sanggup nih Beradu harga sama barang-barang Tiongkok Jadi saya di Multigar Menjaya Dari tahun 97 Jadi sampai hari ini Saya udah 26 tahun Itu di industri pakaian jatuh Nama perusahaannya Multigar Menjaya Tapi nama perusahaannya kurang populer Mungkin brandnya yang agak dikenal Terutama oleh yang senior Brandnya salah satunya kardinal Bapak-Ibu pakai kardinal nggak? Kalau belum harus nyobain lah Jadi di industri pakaian jatuh Ini padat karya Bapak-Ibu ya Padat karya Jadi Tantangan Human Resource Management Dan industrial release-nya Agak lumayan Kalau padat karya jatuh Apalagi manufaktur Kami ada pabriknya Kemudian juga Ada Retail-nya Jadi Bapak-Ibu Kalau jalan-jalan ke Mall Ke departemen store Misalnya katakanlah Matahari Ramayana Itu ada Kontra-kontra kardinal Dengan berbagai produk Nah SPG sama SPB Itu karyawan pami Jadi kalau kayak Kemarin tuh Lagi panen tuh Lebaran ya Bulan puasa ya Seluruh Indonesia Kayaknya kita bisa sampai 4.500 orang SPG Sama SPB Ya karena masa panennya Masa menjelang Idul Fitri Nanti udah beres Idul Fitri Udah akur-akuran data Mungkin sebagian Kita lepas Jadi Ya seasonal lah Seasonal Jadi musim Soalnya karakter bisnisnya Kayak gitu sih Ya jadi Mau bilang apa Bukan tidak mau sih Punya karyawan tetap Banyak-banyak Tapi kalau Banyak karyawan Tapi gak ada kerjaan Pusing juga Bayarnya gimana Nah sebelum di Garmen ini Saya di tekstil Jadi saya dari tahun 90 sampai dengan hari ini Ya berarti 33 tahun Satu Mei kemarin itu Pas ulang tahun Pekerjaan saya Job saya di HR 33 tahun Di tahun pertama Masih di tekstil Sama padat karya juga Orangnya banyak Disitu ada Pertenunan Ada perajutan Ada Dying printing Finishing Integrated Yang gak ada itu Adalah Spinning Spinningnya Kaming Jadi 33 tahun itu Saya sebenarnya Orang public Jadi Ngurusin Indusi Dengan Nah kita Malam ini Ada dua Unit kompetensi Dari 15 Yang akan Di Sebenarnya kan Daftar unit kompetensi Itu banyak Lebih dari 60 Tapi untuk Skema HR Manager ini Ini kan skema Paling populer Mbak Bima Paling laku Paling gampang Banyak orang butuh Soalnya itu Karena menjendral Daripada terlalu Spesifik Dan level HR Manager Itu Kalau di dalam Jenjang Itu masuknya Jenjang Jenjang 6 Jenjang Manager Jadi Isi-isisinya Itu ada 15 menit Kompetensi Nah Jadi 8 kali pertemuan Ini Kita Isinannya Bimbel Ini Kayak Bimbel Jadi 15 menit Kompetensi Ini Kita Sharing Ke Bapak Ibu Untuk Kisiapan Terutama Portfolio Kalau Teori Saya kira Ya sebenarnya Tinggal Baca Textbook Tinggal Baca Textbook Atau Ngikutin Saya juga Ada Youtube Mungkin Sudah 180 Video Kebanyakan Training Training Untuk Terutama Untuk Bintech Karena Saya Juga Masih Dipercaya Sama Snacker Kabupaten Bandung Membantu Sertifikasi Rakan-rekan HRD Kabupaten Bandung Ya Collection Cukup Lumayan Jadi Saya Sharing Juga Di Youtube Jadi Dua Unik Kompetensi Yang Pertama Adalah Kita Bagaimana Menyusun SOP Tapi Terutama SOP MSD Yang Yang Akan Dikejar Oleh ASS Yang Kedua Adalah Mengenai Grading Bapak Ibu Saya Sekarang Ini Pemegang Sertifikat BNSP Untuk Level GM GM Itu Level 7 Jadi Satu Level Di Atas Yang Bapak Ibu Ikuti Sekarang Tahun Tiga Tahun Yang Lalu Saya Dapat HR Manager Nya Certifikasi HR Manager Nya Tapi Tidak Diuji Dikasih Jadi Mungkin Ini Reward Aja Buat Senior Barangkali Supaya Anak Anak Muda Itu Termotivasi Yang Senior Senior Yang Sudah Para Sepuh Itu Juga Mau Ikut Certifikasi Karena Memang Jadi Wajib Sekarang Ada Dasar Hukum Ibarat Supir Itu Harus Punya SIM Jadi HR Manager Sebenarnya Sebelum Menjabat Posisi HR Itu Harus Punya Certifikasi Dulu Jadi Yang Pertama Saya Nggak Diuji Itu Istilah Keren Nya Crash Program Indonesia Itu Berapa Mungkin Orang-orang Yang dinilai Levelnya Level GMA Menjadi Direktor Itu Diundang Untuk Dikasih Award Penghargaan Tapi Yang Kedua Saya Ditawari Sama GNI Tapi Ada Ujian Yang Yang Kedua Saya Ikut Ujian Juga Skemanya Naik Satu Level Skemanya Skemah Level 7 Yaitu GM Sama Sebenarnya Cuma 15 Juga 15 Menit Kompetensi Nomor Urut Kompetensi Satu Sampai Enem Itu Semua Strategik Urut Aja Jadi Unit Kompetensi Satu Dua Tiga Empat Lima Itu Diujikan Semua Kayaknya Itu Yang Banyak Kemarin Dibahas Sama Pak Tri Tapi Sampai Enem Seri Jadi Nomor Satu Sampai Enem Itu Diujikan Yang Teknis Enggak Barangkali Karena GM Dianggap Ada Di posisi Strategi Jadi Unit-unit Kompetensi Yang Diujikannya Itu Yang Sifat Strategi Maka Portfolio Jadi Nanti Bapak Ibu Kalau Udah Ini Dapat Dan Tingkat Kelulusan Kita Hampir 100% Mbak Mima Bukan Sombong Jadi TOW Ini Tingkat Kelulusannya Hampir 100% Jadi Udah Beberapa Angkatan Lulus Lulus Karena Ini Pak Nurut Sama Mbak Mima Nah Itu Berkat Apa Pertama Yang Ikutnya Levelnya Udah Paling Tidak Udah Mengenal Kedua Karena Cerewetin Terus Sama Mbak Mima Kita Bihin Terus Pokoknya Harus Sabar Aja Jadi Memang Tugas-tugas Itu Sebenarnya Untuk Membantu Supaya Portfolio Kita Siap Karena Sistem Uji Kompetensi Di Indonesia Ini Yang Dilaksanakan Oleh BNSP Itu Karakteristiknya Beda Dengan Yang Mungkin Bapak Ibu Kenal Seperti Di Amerika Ada Yang Namanya Human Resource Certification Institute HRCI Kemudian Ada SHRM Society Of Human Resource Manage Itu Lebih Kepada Body Of Knowledge Jadi Lebih Bagaimana Kita Menguasai Teorinya Jadi Kayak 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 Di Universitas Begitu Ya Kalipun Mungkin Ya Aplikasinya Juga Ada Yang Beda Di Indonesia Ini Yang Lembaga Yang Berunang BNSP Dan Basis Regulasinya SK 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 Yang Diterbitan Menteri Tenaga Kerja Itu Basisnya Portfolio Oleh Karena Itu Mau Nggak Mau Kami Sebagai Mentor Adalah Men-drive Supaya Para Peserta Di Akhir Setiap Sesi Itu Menyediakan Atau Melakukan Satu Tugas Tugas Itu Adalah Yang Nanti Ditanya Oleh Asesor Jadi Supaya Nyabuh Kalau Teorinya Kita Nggak Mungkin Bicara Teori Panjang Lebar Itu Harus S2 Atau S3 Jadi Kita Lebih Basisnya Portfolio Dan Sebenarnya Kalau Pengalaman Saya Kemarin Diuji Saya Diuji Di Bekasi Secara Offline Jadi Langsung Di Tempat SP Kalau Kita Disini Full Online Waktu Kemarin Itu Saya Bulan September Saya Diuji Selain Langsung Hari Jumat Kita Mulai Jam Sembilan Selesai Selain 12 Kebetulan Jadwal Jadi Nggak Banyak Anfian Setelah Saya Beres Baru Masuk Dan Coba Bapak Ibu Bayangkan Mungkin Nggak Sih 15 Kompetensi Diselesaikan Seluruhnya Satu Per Satu Selama Dua Jam Atau Tiga Jam Hampir Nggak Mungkin Jadi Pasti Itu Melakukan Satu Sampling Dan Satu Portfolio Itu Bisa Saja Digunakan Untuk Beberapa Unit Kompetensi Karena Nyambung Jadi Ada Koneksitas Jadi Tidak Berarti Satu Unit Kompetensi Itu Harus Satu Portfolio Yang Eksklusif Yang Tidak Bisa Dipakai Oleh Unit Kompetensi Lain Jadi Bisa Saja Untuk Beberapa Dua Atau Tiga Unit Kompetensi Itu Ada Sekalipun Saya Dari Dulu Memberikan BIMTEK Tapi Pada Satu Agak Gerogi Juga Itu Biasa Saya Kira Jadi Untungnya Karena Saya Masih Ada Di Industri Sehari Hari Masih Berputat Dengan Urusan Collection Saya Lumayan Sekalipun Tidak Dibilang Sempurna Tapi Pasti Ada Saya Istilah Orang Sunda Di Korehan Adalah Ketemu Di Folder Ini Ketemu Kalau Tidak Ketemu Saya Nyuluh Steam Saya Cari Cari Ada Tentang Ini Menyangkut Itu Sebagai Yang Mau Kita Bicarakan Sekarang Policy Kalau Yang Level Paling Tinggi Kan Visi Dan Misi Jadi Bapak Ibu Jangan Lupa Siapkan Visi Dan Misi Kemudian Kepada Rensra Setahun Ini Mengapa Itu Ada Di Pembahasan Tentang Strategi Nah Kemudian Untuk Yang Lebih Operasional Nah Bapak Ibu Yang Saat Ini Di Perusahaan Sedang Sedang Atau Pernah Menjalankan ISO 9000 Ada Yang Sudah Menjalankan ISO 9000 Quality System Nah Akan terbantu Akan terbantu Karena Kalau Kita Menerapkan ISO 9000 Quality System Ya Sebenarnya Kan Isinya Itu SOP Semua Prosedur Prosedur Standar Standar Instruksi Kerja Formulir Formulir Catatan Mutu Ada Semua Di Situ Karena Kami Juga Dulu Pernah Melakukan Sertifikasi ISO Di Perusahaan Saya Saya Ingat Waktu Itu Setidaknya Ada Dua SOP Yang Sebenarnya Itu Dipersyaratkan Oleh ISO Sbenarnya Yaitu SOP Tentang Perekrutan Dan Pelatih Dua Nah Sekarang Portfolionya Apa Yang Kita Mesti Siapkan Untuk Kuji Kompetensi Nanti Di Akhir Slide Ada Di Emad Saya Memang SOP MSDM Itu Banyak Banget Ya Kan Dari Merekrut Sampai PHK Di Ujung Nah Kalau Misalnya Kita Memakai Klasifikasi Dari Edwin Blipo Ya Mungkin Buku Legendaris Management Personalia Dan SDM Dari Edwin Blipo Itu Tahun 90-an Populer Buku Jadi Buku Wajib Di Wajib Nah Kalau Pakai Skemanya Dari Edwin Blipo Setidaknya Ada Tujuh Tujuh Fungsi Satu Adalah Perencanaan SDM Jadi Kalau Bicara Perencanaan SDM Itu Di Dalamnya Ada Ada Job Analyses Ada Workload Analyses Dan Ada Workforce Analyses Jadi Ada Analisis Jabatan Ada Analisis Beban Kerja Dan Ada Analisis Angkatan Kerja SoP Jadi Kalau Analisis Jabatan Kanan Buat Bikin Itu Job Des Job Spek Kalau Analisis Beban Kerja Itu Menentukan Formasi Departemen Ini Tahun Ini Formasinya Harus Ada Berapa Orang Itu Pake Analisis Beban Kemarin Mungkin Sama Patri Kemudian Kalau Untuk Menentukan Aspek Supply Ketersediaan Setidaknya Untuk Perencanaan Ada Tiga Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja Analisis Ini Masuk Pengadaan SDM Pengadaan SDM Itu Di Dalamnya Bisa Dipecah Pecah Banyak Bang Rekrutan Seleksi Penempatan Orientasi Dan Induksi Atau Sekarang Lebih keren Disebutnya Onboarding Masuk Di Dalam Lik Yang Ketiga Masuk Di Pengembangan Di Disitu Bicaranya Apa Dari Mulai AD D I I I Analysis Needs TNA Lah Kemudian Design and Development Delivery Training Hari H Pelaksanaan Seperti Apa Absensi Dan Sebagainya Kemudian Implementasi Implementasi Dan Pelatihan Termasuk Di Dalam Karrier Dan Sukses Kemudian Masuk Juga Talent Talent Kemudian Yang Ketiga Ketiga Kompensasi Dan Benefit Nah Kalau Di SKK Ini Sebut Remunerasi Remunerasi Nah Nanti Sesi Kedua Itu Grading Sudah Masuk Remunerasi Ruang Neku Kemudian Setelah Kompensasi Dan Benefit Masuk Ke Integrasi Nanti Kaitannya Integrasi Engagement Industrial Relations Employer Relations Kemudian Yang berikutnya Adalah Pemeliharaan SD Jadi Bicaranya Tentang Safety Kemudian Pendisiplina Pemeliharaan Kesehatan Termasuk PPJSP Masuk Di Masuk Di Kemudian Terakhir Inspiration PHK PHK Isinya Banyak Banget Kalau Anda Baca Cipta Kerja Terutama Di PP Nomor 35 Banyak Banget Alasan PHK Dengan Formula Hitung-hitungan Yang beda-beda Nah Jadi Sebenarnya Kalau bicara SPM SDM Setidak-tidaknya Ada 7 domain Nah Tapi Sekarang Apakah Bikin semua Ya idealnya Bikin semua Bapak-Ibu Sudah punya Semua Mulai Perencanaan Tenaga Kerja Sampai Kepada Pemutusan Hubungan Kerja 7 domain Dan Satu domain Itu bisa Anak Pinak Bisa Banyak Di Dalam Ada Sub-subnya Nah Tapi Kalau Kita Lihat Sebenarnya Perusahaan Yang Gimana Yang Sudah Lengkap Semua Itu Pasti Perusahaan Perusahaan Papan Atas Yang Sudah Standarnya Tinggi Dikelola Secara Profesional Ukurannya Besar Biasanya Sudah Lengkap Ujung Ke Ujung Ada Termasuk Sudah Menarakan Sistem Informasi Sistem Secara Terintegrasi Tapi Minimal Kalau Menurut Pengamatan Saya Sebuah Perusahaan Itu Setidak Tidak Harus Punya Tiga Dan Dan Saya Mau Ini Harus Ada Karena Kalau Tidak Ada Itu Bisa Awet Awet Ini Pengelolaan SDM Yang Pertama Adalah SOP Tentang Perekrutan Tentang Mengadakan SDM Yang 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 Kedua Adalah Tentang Pengupahan Perol Pengupahan Mau Nggak Mau Kita Kalau Ada Perusahaan Harus Ada Orang Orang Dia Diadain Berarti Kita Bicara Perekrutan Orang Itu Kerja Dan Harus Terkaya Upahnya Nggak Boleh Salah Nggak Boleh Meleset Harus Ada Aturan Main Dengan Ketiga Adalah Juga Penting Apalagi Kayak Di Indonesia Gini Hubungan Industrisialnya Itu Masih Kayak Gini Karena Menyakut Juga Sob Tentang Pembinaan Misalnya Pembinaan Orang Kalau Melanggar Setidaknya Harus Ditegur Diberi Pengarah Mungkin Dikasih Sang Sampai Juga Mungkin Setidaknya Surat Peringatan Nah Jadi Saya Kira Nanti Minimal Bapak Ibu Siapkan Tiga Portfolio Syukur-syukur Ditambahin Satu Lagi Yang Kalau Di tempat Bapak Ibu Sudah Menjalankan Iso Sebenarnya Tinggal Kopi Pasti Itu Sudah Yaitu Pelatihan Ya Syukur-syukur Rekrutan Pelatihan Pengubahan Dan Pembinaan Yang lain-lainnya Ya Lebih Bagus Kalau Tapi Kalau Pembinaan Manajemen Suksesi Performance Management Talent Management Itu kan Agak Advanced Agak Advanced Belum Semua Perusahaan Kepikir Perlu Mungkin Masalah Keselamatan Ketiga Malah Kayak Di Iso Sendir Nibu Sendiri Juga Kalau Di Industri Industri Yang Berisiko Aspek Safety Dimasukkan Dalam SOP Produksi Seperti Di Tempat Kami Misalnya Tentang Memotong Kain Menjahit Mengepress Itu kan Harus Masuk Aspek Safety Yang Dituangkan Di Dalam SOP SOP Diproduksi Di Dalam Instruksi Kerja Yang Harus Dilakukan Oleh Para Operator Supaya Mereka Aman Gak Bisa Menghindari Risiko Terjadinya Kecelaka Oke Sebelum Saya Sharing Materinya Udah Dapat Semua Ya Materinya Udah Dibagi Mungkin Ada Yang Mau Tanya Dulu Boleh Ya Kayaknya Lebih Asyik Kita Diskusi Silahkan Risen Aja Silahkan Kalau Belum Ada Bakal Bakal Di Absen Kayak Di Kampus Di Absen Pak Eko Gimana Pak Eko Ada Yang Mau Ditanyain Pak Atau Punya Komen Boleh Ya Kalau Di Kami Pak Karena Kebetulan Anak Usaha Kami Di Bidang Pembangkit Listik Mikro Hidro Pak Jadi Memang Yang Bapak Bilang tadi Yang terutama Nangka 3 Apalagi Sesuai dengan Ketuan SDM Jadi wajib Nah Cuman Masalahnya itu Kadang SOP ini Di masalah Kompetensi Dari pegawai Sama Kepatuan Untuk Mengikuti Sama Wawasan Si Pak Yang kami Hadapi Di Lapangannya Jadi Kita Sudah Bikinkan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Ada Memang Kami Belum ISO Pak Ini Sedang Proses Untuk Yang ISO 14 Nah Cuman Ya Itu Masalahnya Karena Di Kami Itu Dari Tingkat Kompetensi Dari Pegawai Itu Rata Rata Memang Kebanyakan Diambil Dari Konstruksi Sama Banyak Tenaganya Itu Sekelas Operator Untuk Turbin Kami Nah Itu Yang Kadang Kami Sudah Ajarkan Sudah Ini Tapi Itu Pembinaannya Yang Perlu Karena Itu Di Daerah Itu Kadang Kala Agak Sering Apa Karakternya Ya Pak Karakternya Itu Bahkan Sampai Menyangkut Ke Hal Yang Agak Sensitif Karena Kami Kan Dari Jawa Nah Itu Walaupun SP Sudah Dibikin Sebagus Mungkin Kadang Terasa Itu Kayak Semacam Apa Otoritar Di mata mereka Masih agak Sensitif Kalau Diatur Secara Rigid Padahal Di Tempat Kita Sudah Biasa Kita Bekerja Benceran SOP Tapi Kalau Di Tempat Berapa Tempat Itu Masih Sangat Sensitif Mereka Tidak Mau Dibatasi Itu Pak Komen Saya Sekedar Sharing Pak Makasih Pak Eko Sharing Ini Ini Kalau Menurut Ahli Budaya Organisasi Ini Disebut Seperti Cultural Sok Gegar Budaya Dan Yang Dialami Pak Eko Itu Dialami Banyak Termasuk Saya Pegang Satu Pabrik Di Garut Sebagai Daerah Sebagai Anak Berusaha Garut Tidak Jauh Dari Bandung Cuma 70 Kilos Dari Bandung Tapi Itu Kan Daerah Sekarang Mulai Banyak Industrinya Dulu Kan Itu Kawasan Penawas 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 Kami Mengalami Hal Yang Sama Gegar Budaya Seperti Jadi Output Kita Kurang Efektif Itu Bukan Karena Nggak Ada SOP Tapi Karena Implementasi SOP Yang Mengalami Contoh Gini Pak Karyawan Kami Itu Yang Diga Kalau Udah Gajian Gajian Nari Sabtu Misalnya Upahan Karena Selain Ngerasa Masih Penyak Duit Masuk Kerja Apa Istilah Keren Apa Yang Monday Sickness Malas Kerja Hari Senin Karena Ngerasa Duit Masih Ada Ampun Jadi Gimana Ini Mindset Industrinya Belum Terbentuk Kalau Di Kawasan Pariwisata Di Daerah Daerah Yang Memang Mengadalkan Wisata Itu Masyarakatnya Harus Punya Kesadaran Wisata Jangan Sampai Turis Diganggu Perlakukan Tidak Hormat Itu Artinya Belum Sadar Kemarin Saya Baru Pulang Dari Jogja Nyobain Itu Di Dekat Borobudur Ada Yang Namanya Tour Pake PW PW Sapari PW Camat Kalau Di Merapi Kan Pake Land Cruiser Merapi Atau Pake Jeep Nah Di Borobudur Ada Itu Kayak Di Bali PW Saya Kemarin Penasaran Ngobrol Sama Yang Nyupir Alhamdulillah Kalau Di Daerah Borobudur Sini Masyarakatnya Ada Desa Wisata Ada Yang Madu Ada Yang Reginam Sudah Sadar Wisata Jadi Mereka Sudah Bisa Memperlukan Nah Sama Ini Pun Sebenarnya Industri Sadar Industrinya Itu Belum Terbentuk Contoh Lain Di Jawa Barat Ini Kan Klub Sepak Bola Yang Digandung Persib Bandung Tapi Sejawa Barat Persib Kalau Bertanding Dengan Kota Mereka Sendiri Kalau Musuh Bebuyutan Persib Itu Jack Mania Persija Atau Itu Yang Kelompok Persebaya Nah Gini Mereka Kalau Ada Misalnya Tahu Ini Persib Pemain Jam Tiga Mereka Itu Pulang Alasan Apa Itu Contoh Contoh Lain Itu Banyak Diantara Mereka Yang Menggarap Sawah Kalau Yang Menggarap Sawah Kalau Udah Nunggu Aja Ada Maintenance Nah Kalau Lagi Musim Panen Mereka Itu Bisa Libur Seminggu Atau Dua Tiga Hari Panen Nah Kan Gak Bisa Gimana Itu Satu Contoh Jadi Jangankan Luar Jawa Kami Pun Di Pulau Jawa Dan Tidak Jauh Dari Bandung Di Daerah Daerah Tentu Saya Ambil Contoh Garut Beberapa Tahun Yang Lalu Nah Ini Tentangan Buat Kita Jadi Sebenarnya Gini Pak Kalau Kita Udah Siapin SOP Bukan Berarti Masalahnya Selesai Itu Baru Separuh Jalan Baru 50% 50% Lagi Apa Bagaimana Memastikan SOP Dilaksanakan Dengan Penuh Kesadaran Melalui Apa Sebenarnya Kalau Untuk Implementasi Sistem Kayak Gini Kan Memang Mau Nggak Mau Harus Bicara Awareness Jadi Harus Mulai Dengan Awareness Awareness Tentang Safety Awareness Tentang Quality Maka Di Program Penerapan Sistem Kayak ISO Di Awal Itu Sebenarnya Yang Cukup Menyita Energi Adalah Training Awareness Bila Pengalaman Kami Waktu Mendaratkan ISO Sampai Harus Roadshow Karena kami Pabrik Ada di Beberapa Lokasi Kami Harus Roadshow Bikin Sesi-sesi Pendek Sejam Sampai Sejam Setengah Satu Kelas Bisa 60-70 Orang Untuk Semacam Sosialisasi Dan Membangun Awareness Tentang Quality Karena Kita Sempat Kita Mendaratkan Sistem Jadi Jadi Memang Harus Sahabat Ini Kalau Sharing Menyambung Apa yang Disampaikan Pak Ibu Baik Pak Ibu Saya Mohon Ijin Share Dulu Materinya Jadi Yang Pertama Ini Kita Menyusun Ini Materi Sudah Sudah Pak Mohon Untuk Disansi Nah Ini Slide Show Ini Biotata Sarga Nanti Besok-besok Kalau Mau Konsul Ini Ada Nomor W Jangan Cuka-cuka Silahkan Kalau Perlu Contoh-contoh Nah Ini Big Picture Ini Adalah Kriteria Unjuk Kerja Jadi Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Sudah Punya Ini File SK Ini Sudah Punya 149 Tahun 2000 2020 2020 Berapa Nah Disitu Kalau Bapak Ibu Buka Di Unit Kompetensi Tentang Menyusun SOP Ini Nah Inilah Sebenarnya Kriteria Unjuk Kerjanya Itu Ada Lima Sudah Kayak Balonku Ada Lima Jadi Jadi Nanti Itu Sebenarnya Gini Bapak Ibu Harus Benar-benar Memahami Kriteria Unjuk Kerja Karena Asesor Akan Bekerja Berdasarkan Itu Berdasarkan Kriteria Unjuk Kerja Jadi Sepanjang Unjuk Kerjanya Itu Kita Bisa Buktikan Kita Bisa Jelaskan Masalahnya Jadi Di Dalam Konteks Menyusun SOP MSDM Ini Yang Pertama Kujuan Dan Strategi Fungsional Kebijakan MSDM Proses Bisnis Dan Pihak Terkait Itu Di Identifikasi Untuk Penyusun Jadi Ini Adalah Hal Yang Perlu Dilakukan Sebelum Menyusun SOP Jadi Ada Pra SoP Disusun Itu Ngapain Dulu Jadi Kita Harus Mengidentifikasi Dulu Tujuan Perusahaan Apa Strategi Fungsional Strategi Fungsional Strategi SDM Pasti Itu Diturunkan Strategi Korporasi Yang Sebut Trend Strategi Kemudian Kebijakan MSDM Sebenarnya Kebijakan MSDM Yang Pokok Itu PP Atau PKB Nanti Itu Juga Saya Yang Jelaskan Jadi Sesi Kemudian Proses Bisnis Proses Bisnis Itu Input Proses Output Kalau Di tempat Saya Input Kain Benang Aksesoris Terus Keluarannya Paju Selana Meja Bagaimana Itu Bagaimana Berlangsung Secara Sekuensi Itulah Yang Dengan Proses Bisnis Kemudian Juga Pihak Pihak Jadi Penyusunannya Penyusunannya Sendiri Ada Di Langkah Ketiga Ini Format SOP MSDM Ditentukan Sesuai Kebutuhan Dan Kebijakan Organisasi Cuman Kalau Mau Gampang Sekarang Itu Kayaknya Udah Pada Standar Jadi Kalau Bapak Ibu Mencari Display Atau Format Blanko Atau Templatenya Itu Sebenarnya Style Style ISO Jadi Tinggal Narasinya Disusun Tapi Style Nya Heading Dan Sebagainya Style Cuman Format SOP Itu Ada Dua Satu Yang Bersifat Formal Formal Itu Judul Kemudian Tujuan Ruang Lingkup Pihak Terkait Pemilik Proses Siapa Saja Kemudian Apa Yang Dilakukan Oleh Mereka Jadi Bentuknya Narasi Itu Yang Sebut SOP Bentuk Perba Tapi Kayaknya Itu Tidak Cukup Karena Kadang Orang Kalau Disuruh Baca Seperti Ayat Kayak Gitu Narasi Ada Yang Mengalami Kesulitan Memaham Maka Kemudian Ditambahkan Satu Bentuk Pelengkap Namanya Flow Process Atau Flow Charts Jadi Ada Simbol Simbol Dari Mulai Sampai End Start Sampai Finish Itu Kayak Gimana Siapa Melakukan Apa Terus Formulir Yang Dipakai Formulir Nomor Berapa Membacanya Biasanya Dari Ya Umumnya Membacanya Dari Atas Kebawah Itu Masalah Style Penyajian Ada Yang Menyajikan Kiri Ke Kanan Kalau Kalau Dari Kanan Ke Kiri Itu Tulisan Arab Ini Kalau Flowchart Itu Biasanya Dari Atas Kebawah Nah Ini SOP MSM Disusun Format Dan Pengelolaan Proses Bisis yang Berlaku Ya Karena Kita Bicaranya Adalah MSDM Adalah Proses Bisis SDM Bapak Ibu Nggak Disuruh Bikin SOP Produksi Karena Itu Bukan Domain Nah Berikutnya Ini SOP MSDM Diterapkan Setelah Mendapat Validasi Dan Pengesahan Dari Pimpinan Organisasi Yang Berunang Dengan Sosialisasi Yang Efektif Itu Tadi Awareness Sosialisasi Itu Masuk Bapak Ibu Disini Kalau Kalau Nggak Dilakukan SOP Tinggal SOP Tapi Nggak Dieksekusi Hanya Hiasan Aja Ditempel Tapi Orang Orang Kerjanya Suka-suka Dia Itu Artinya Belum Tuntas Penyusunan SOP Itu Harus Sampai Kepada Sosialisasi Efektif Artinya Orang Orang Mengerti Seharusnya Bagaimana Mereka Bekerja Sesuai SOP Jadi Sebenarnya Ini yang Paling Pokok Bapak Ibu Pastikan Saya Kelima Kriteria Untuk Kerja Ini Bapak Ibu Bisa Perlihatkan Dan Didukung Dengan Nah Ini SOP Kami Bikin Bapak Ibu Kalau Ada Yang Mau Tanyakan Langsung Open Voice Nah Yang Berikutnya Mungkin Ada Beberapa Yang Sifat Lebih Kepada Konsep Jadi Mungkin Ada Pertanyaan Apain Perlu Bikin Susah Harus Mikir Harus Membayangkan Saya Melakukannya Kayak Gimana Saya Ingat Pengalaman Dulu Waktu ISO 9000 Itu kan Ujung Keujung Tapi Ada Beberapa Yang Tidak Muncul Seperti Aspek Akuntansi Dan Finansial Tidak Muncul Di SDM Sendiri Cuma Dua Cuma Perekrutan Dan Pelatihan Perol Malah Tidak Jadi Tentangannya Memang Para Manager Mesti Merenungkan Kembali Termasuk Melihat Kurutan Prosesnya Formulir Yang Dipakai Itu secara Berurut Harus Mulai Merangkai Jadi Kayak Kita Bikin Puzzle Merangkai Sequential Proses Itu Dari Ujung Keujung Dari A Sampai Z Dari Start Sampai Finish Dan Memang Itu Pekerjaan Intelektual Sebenarnya Dan Ya Banyak Juga Yang Cukup Mengalami Kendala Makanya Harus Dibentuk Tim Dan Disupport Oleh Anak-anak Muda Terutama Yang Memang Cukup Pandai Jadi Ini adalah Beberapa Manfaat Minimal 6 Mengurangi Waktu Pelatihan Pelatihan Karyawan Ada SOP SOP Terkait Pelatihan Membantu Membakukan Standarisasi Orientasi Dan Kemudian Mempertahankan Konsistensi Karena Kalau Nggak ada SOP Nanti Setiap Orang Kerjanya Suka-suka Nggak ada Satu Standar Yang Perlu Dirujuk Bisa Inkonsisten Hasilnya Menggunakan Kesalahan Dan Meningkatkan Produk Mengenai Peseratan Hukum Ada Beberapa Yang Memang Ada Secara Kewajiban Hukum Terutama Aspek Safety Karena Ada Undang-undangnya Khusus Keselamatan Kerja Atau Yang Lain Aspek Compliance Kami Pernah Melayani Bayar Luar Negeri Merk Terkenal Mereka Audit Kenceng Mau Kita Harus Punya SOP Kemudian Menetapkan Lantai Komando Karena Dalam SOP Juga Dijelaskan Siapa Melakukan Apa Kemudian Misalnya Meneruskannya Kemana Kemudian Transport Pekerjaan Lebih Mudah Jadi Kalau Kita Misalnya Mau Memindahkan Satu Proses Memindahkan Orang Maka Lebih Mudah Karena Ada Rujukan Tertulis Jadi Setidaknya Begini SOP Itu Memberi Kepastian Hukum Kepastian Proses Kepastian Proses Orang Tidak Perlu Ragu Ragu Atau Bingung Harus Bagaimana Tinggal Anda Baca SOP Tentu Dengan Syarat SOP Sudah Dibikin Dengan Benar Tidak Asal Asal Ya Kalau Asal Asalan Ya Bisa Menyesatkan Juga SOP Makanya Harus Ada Verifikasi Pengesahan Yang Tadi Disebutkan Kalau Yang Menerapkan ISO 9000 Itu Pengalaman Di Tempat Kami Itu Kalau Untuk Levelnya Sifat Polisi Itu Memang Harus Direksi Yang Tadak Kalau Di Bawah Polisi Katakanlah Manual Prosedur Itu Departemen Terkait Managernya Sama MA Management Represent Itu Perseratan Untuk Approval Dan Itu Dokumen Terkendal Jadi Tidak Bisa Seenaknya Dikopi Kirim Kemana Kemana Itu Benar-benar Harus Terkendal Dan Itu Seri Serinya Itu Ada Seri Revisi Dan Itu Harus Terkendal Jadi Kalau Ada Yang Direvisi Maka Yang Lama Ditarik Dikanti Dengan Itu Beberapa Manfaat Kenapa Perlu Ada SOP Nah Ini Saya Masih Ingat Dulu Pengalaman Saya Waktu Menerap SOP Karena Memang PR Utamanya Membuat SOP Konsultan Kami Waktu Itu Memberi Nasihat Jangan Lupa Induk Semua Prosedur Adalah Prosedur Tentang Membuat Prosedur Benar Benar Juga Induk Dari Semua Prosedur Tentang Membuat Prosedur Jadi Jangan Lupa Supaya Semua Prosedur Dibuat Dengan Benar Karena Ada Aturan Main Ini Kalau Kita Bicara Siklus Seperti Ini Teorinya Ada Beberapa Yang Ini Masih Berhubungan Kebahasa Jadi Disini Dikatakan Bahwa SOP Itu Kunci Dari Banyak Bisnis Bapak Ibu Coba Bayangkan Mungkin Pernah Ada Yang Makan Di Pizza Hut Di McDonald Di Restoran Restoran Yang Jaringannya Banyak Di Dunia Kentucky Fried Chicken Dan Sebagainya Bapak Ibu Pernah Misalnya Pindah Kota Terus Makan Pizza Hut Atau Makan McDonald Kok Bisa Sama Ya Kentucky Fried Chicken Kok Bisa Sama Sekarang Pertanyaannya Mungkin Enggak Sih Produk Makanan Itu Semuanya Itu Hasilnya Sama Kalau Enggak Ada SOP Gak Mungkin Hampir Gak Karena Setiap Juru Masak Kita Punya Selera Masing Mas Style Masing Tapi Mereka Dikunci Oleh SOP Termasukkan Bahan-bahannya Dipasok Dari pusat Gak Boleh Saya Enak Belajar Takarannya Harus Bagaimana Termasuk Starbucks Minum Di Starbuck Di Berbaba Bakok Sama Gak Amerikano Atau Espresso Nah Itu Gak Mungkin Terwujud Konsisten Kalau SOP Lemah Atau SOP Tidak Dilatihkan Dengan Baik Tidak Mereka Mereka Itu Sangat Ketat Bahwa Orang Itu Boleh Diberi Kunangan Untuk Melakukan Sop Tetapi Dia Harus Benar-benar Sudah Menguasai Aturan Main SOP Kalau Enggak Baik Bisa Out Jadi Disini Dikatakan Kunci Bisnis Saat SOP Tidak Hanya Mendokumentasikan Proses Yang Berhasil Untuk Mempertahankan Kualitas Produk Output Atau Prosedur Dalam Banyak Situasi SOP Ini Kunci Untuk Memastikan Kepatuhan Peradak Pembuatan SOP Hanyalah Salah Salah Satu Bagian Kecil Dari Kesuksesan Seluruh Siklus Hidup Atau Life Cycle Perlu Dipertimbangkan Mulai Dari Pembuatan Hingga Pelatihan Dan Distribusi Kemudian Dalam Jangka Panjang Perlu Ada Pertimbangan Untuk Mereview Ya Jadi SOP Itu Bukan Kita Switch Makanya Selalu Ada Versi 1 Versi 2 Edisi Berapa Samalah Kayak Kita Aplikasi Android Selalu Ada Update Apakah Sekian Bulan Sekali Mereka Mereka Mungkin Terus Melihat Kebutuhan Customer Ya Bukan Kita Suci Bukan Firman Tuhan Jadi SOP Ini Sangat Harus Dibolehkan Untuk Diubah Sesuai Kebutuhan Oke Berikutnya Apa Perbedaan Ada Proses Dan Prosedur Operasi Standar Ini Secara Formal Begini Tapi Kalau Secara Piramidanya Ini Barangkali Lebih Gampang Lihat Gambar Ini Kalau Mereka Yang Belajar Sistem Quality ISO ISO Berapa Sampai Sekian 12.000 Sampai Sama Jadi Hierarkinya Itu Seperti Ini Jadi Level Tertinggi Itu Kebijakan Kualiti Policy Ini Kalau ISO 9000 Quality Policy Policy Itu Level Tertinggi Di Bawah Polisi Adalah Manual Manual Itu Gak Idens Tapi Masih Sifatnya Garis Garis Besar Manual Di Bawahnya Baru SOP Jadi Kalau Ditanya SOP SOP Jadi Lebih Rinci Dibandingkan Manual Kalau Polisi Polisi Garis Besar Cuma Kalimat Pendek Nah Kemudian Di bawahnya Ada yang disebut Work Instruction Working Instruction Ada juga Yang menyebutnya Kalau Dalam Bahasa Indonesia Ika Instruksi Kerja Jadi Kalau Ika Ini Instruksi Kerja Satu Tugas Dilakukan Oleh Pemegang Jabatan Itu Cara Melakukannya Pagian Misalnya Kalau Di tempat Saya Cara Memasang Kancing Misalnya Itu Hanya Bicara Itu Aja Nih Kalau Masang Kancing Itu Mulai Step Satu Apa Kancing Diambil Terus Taruh Terus Jarumnya Harus Posisi Tepat Tangan Hati-hati Kena Jarum Dan sebagainya Kayak Gitu Atau Misalnya Kalau Di Bengkel Montir Kita Mekanik Kita Misalnya Mau Melumasi Mesin Cara Melumasi Mesin Disebutkan Langkah-langkahnya Itu Di dalam Instruksi Kerja Termasuk Misalnya Matikan Mesin Dibuka Penutup Mesin Baru Kemudian Diambil Penumas Dioleskan Kepada Bagian-bagian Seperti itu Jadi Lebih Rinci Makin Kebawah Makin Rinci Makin Keatas Makin Umum Nah Kemudian Ini Yang Warna Biru Ini Adalah Formulir Formulir Dan Checklist Checklist Blanko Blanko Templar Templar Tapi Kan Sekarang Udah Jamannya Digital Gak Selalu Dalam Bentuk Paper Tapi Bisa Dalam Bentuk Onscreen Seperti Di tempat Saya Udah Setahun Lebih Untuk Prosedur Ijin Ijin Karyawan Sudah Gak Menggunakan Kartas Kita Sudah Menggunakan Semacam Aplikasi Internal Jadi Saya Setiap Pagi Dan Setiap Siang Lupa Handphone Untuk Memberikan Approval Misalnya Ada yang Cuti Ada yang Sakit Itu Langsung Di Smartphone Dan Itu Bisa Cek Termasuk Mereka Melampirkan Misalnya Keterangan Sakit Dari Dokter Segala Macam Jadi Kita Tinggal Lihat Pelin Tidak Nah Kemudian Yang berikutnya Yang hitam Ini adalah Catatan Bubuk Tibuk Kadang Ini yang Warna biru Sama hitam Ini antara Formulir Checklist Dan Catatan Mutu Ini satu Jadi Kalau Formulir Itu kan Adalah Templat Tapi Yang kita Tuliskan Di Templat Itu kan Ini Catatannya Betul Jadi Ini Sebenarnya Satu Paket Ada Dalam Arsip Jadi Bukan Blanko Kosong Kalau Blankonya Sudah Kita Tulis Misalnya Tentang Daftar Hadir Pelatihan Nama Siapa Instrukturnya Siapa Kalau Di kampus Itu Namanya DHMD Misalnya Daftar Hadir Mahasiswa Dan Dosen Misalnya Kalau Di Perguruan Tinggi Itu Kan Sebenarnya Kombinasi Antara Yang Warna Biru Dan Hitam Ini Jadi Kalau Sudah Diisi Sama Mahasiswa Dan Dosen Sudah Parah Bahwa Diatir Sudah Lengkap Evidence Sudah Lengkap Tapi Mengumun Tata Cara Misalnya Mengurus Administrasi Akademik Misalnya Itu Masuknya Di Working Jadi Hierarkinya Bapak Ibu Silahkan Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Ini Mengenai Display Ini Tentang Piramida Dari Dokumentasi Ini Silahkan Silahkan Mas Pidan Silahkan Gimana Iya Selamat Malam Pak Terdengar Suara Saya Terdengar Selamat Malam Pak Dadang Dan Juga Rekan-rekan Sekalian Makasih Pak Untuk Materinya Menurut Saya Ini Sangat Membantu Pemahaman Saya Terutama Memang Jujur Saya Belum Kebetulan Belum Berada Pada Posisi HR Manager Gitu Ya Tapi Beberapa Kali Sempat Saya Ditarik Untuk Membantu Projek Pembuatan SOP Saat Itu Nah Yang Menjadi Kendala Saat Itu Adalah Bahkan Sampai Hari ini Sebenarnya Masih Digodok Juga Mengenai SOP Ini Jadi Gini Pak Seperti Yang Tadi Pak Dadang Sampaikan Juga SOP Berubah Terus Dan Juga Kebetulan Karena Ini Projek Maksudnya Masih Bersifat Projek Dan Belum Ada Dedicated Person Yang Pegang Jadi Masih Sedikit Banget Timnya Saya Sejujurnya Cuman Berdua Untuk Urusin SOP Di Rentang Karyawan Yang Sudah 1500 Kurang Lebih Posisi 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 Strukturnya Juga Masih Belum 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 Ada Kepastian Dan Meanwhile Posisi Yang Harus Diemban Itu Banyak Banget Dan Struktur Organisasinya Seperti Itu Jadi Waktu Itu Kita Akhirnya Coba Pilot Dulu Pak Kita Coba Di Internal Human Capital Dulu Untuk Kita Standarkan Dulu SOP Dimana Departemen Cuman Ada Sekitar 7 Untuk Human Capital Nah Itu Menurut Saya Menariknya Seninya Di SOP Jadi Ketika Kita Lagi Susun Terus Agak Ada Pencerahan Hidup Tentang SOP Setiap Departemen Tiba Tiba Begitu Hampir Disahkan Tiba Tiba Perubahan Gitu Pak SOP Jadi Kita Semua Jadi Sudah Wah Ini Sudah Mau Sah Terus Tiba Berubah Lagi Sehingga Akhirnya Departemen Tersebut Berubah Lagi Jadi Bahkan Pilot Aja Butuh Effort Segitunya Sampai Akhirnya Waktu itu Kebetulan Dari Odi Yang Dia Ngetameline Yaudah Kita Kita Bilang Bahwa Ini Berakhir Pembahasan SOP Disini Dan Akan Berlaku Sampai Berapa Lama Saat Itu Akhirnya Jadinya Begitu Jumping Tapi Kalau boleh Minta Saran Kira-kira Baiknya Gimana Dalam Penyusunan SOP Ini Dan Kapan Ini Bisa Disahkan Dulu Dalam Sekian Rentang Waktu Sampai Mungkin Nanti Ada Perubahan Tertentu Baru Disosialisasikan Lagi Untuk SOP Terbarunya Makasih Pak Makasih Mas Pidan Pertanyaan Sharing Bagus Sebenarnya Yang Mas Pidan Beritakan Barusan Saya juga Mengalami Kondisi Seperti ini Sering Diledeki Sama Karyawan Perusahaan Kita Ini Revisi Tidak Henti Saya Kira Itu Adalah Masalah Yang Tipikal Dialami Banyak Pertanyaan Tetapi Waktu Itu Kami Melakukannya Dengan Cara Menyisir Secara Tuntas Dari Atas Karena Sebenarnya Ide-ide Perubahan Kadang-kadang Dari Top Management Merasa Nggak Pede Merasa Nggak Sempurna Rubah Lebih Rubah Sebagai Jadi Menurut Saya Yang Lebih Penting Di Awal Sebelum Kita Teknis Mulai Membuat Sop Sebenarnya Harus Ada Prakondisi 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 Yang Paling Penting Menyamakan Persepsi Dan Paradigma Di Antara Semua Top Management Dan Itu Harus Seragam Semua Pemahaman Kalau Nggak Bisa Terjadi Yang Tadi Tambal Sulam Bongkar Pasang Atau Nggak Selas Sop Dan Sebenarnya Kita harus berani Untuk berhenti Di satu titik Tapi Dengan Satu Argumentasi Begini Nanti Apa Enam Bulan Lagi Atau Satu Tahun Lagi Memungkinkan Untuk Bikin Edisi Revisi Boleh Boleh Bagi Sop Bukan Kitab Suci Betul Nggak Boleh Diubah Sesuai Kebutuhan Sepanjang Itu kan Bukan Pelanggaran Hukum Boleh Memiliki Pemahaman Yang Utuh Lebih Dulu Dan Pemahamannya Harus Sama Di antara Semua Director Atau Senior Manager Yang Pegang Depan 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 SP Mereka Itu Tidak Tidak Banyak Spekulasi Oleh Karena Itu Memang Perlu Konsultan Yang Buat Terus Ambil Konsultan Yang Cukup Buat Cukup Yang Baik Dan Bagus Bagaimana Mengarahkan Penting Memilih Konsultan Kedua Dengan Jumlah Karyawan 1.500 Departemen Sudah Banyak Dua Orang Terlalu Sedikit Mas Fidan Terlalu Sedikit Jadi Pengalaman Iya Dong Bisa Stres Kamu Berdua Jadi Kalau Pengalaman Selain Kami Menggunakan Konsultan Yang Jempolan Agak Mahal Likit Gak Apa Apa Kami Dulu Tahun 1999 Implementasi Isursement Mungkin Budgetnya Bisa 200-300 Jun Waktu Itu Tahun 1999 Sekarang Habis Berapa Jadi Kami Waktu Itu Caranya Pertama Memang Memilih Konsultan Yang Kedua MR Harus Kuat Manajemen Representatif Itu Boleh Dibilang Dalangnya PIMPRO PIMPRO Manajemen Representatif Wakil Direksi Yang Akan Mengguide Memandu Proses Penerapan Sistem Nah Kemudian Kami Menyusun Semacam Apa Kepanitian Komite Jadi Ada Yang Maksud Di Dalam Strukturnya Itu Ada Steering Komite Komite Pengarah Dan Ada Komite Implementasi Penerapa Saya Masuk Di Dalam Anggota Tim Pengarah Senior Senior Manager Masuk Semua Itu Mewakili Semua Departemen Atau Diambil Yang Senior Senior Beberapa Nah Tapi Tim Implementasi Itu Banyak Orangnya Banyak Karena Gini Sebenarnya Tugas Membuat SOP Itu Membuat Draft Membuat Draft Itu Pemilik Proses Gak Bisa Misalnya Itu HAD Bikin Semua Misalnya Ini Kaitan Dengan Proses ISO Kan Semua Departemen Terutama Produksi Dan Marketing Produksi Marketing Gudang Itu Punya Siapa Anda Yang Bikin Tapi Diluar ISO Sebenarnya Gini Ada Perusahaan-perusahaan Yang Membentuk Satu Departemen Namanya Departemen Sistem Sekarang Pertanyaannya Di tempat Masvidan Sudah Dibikin Departemen Sistem Ya Kerjaannya Bikin Memfasilitasi Teman-teman Dari Departemen Lain Supaya Bikin Benar Setidaknya Menurut Kaedah-kaedah Akuntansi Dan Sistem Dulu Kami juga Belum Punya Departemen Sistem Malah SOP-SOP Dibikinin Nama Orang Internal Audit Ya Karena Belum Belum Dibentuk Waktu Itu Sebenarnya Tidak Boleh Audit Bicaranya Adalah Memeriksa Kalau Yang Bikin Aturan Main Sistem Departemen Sistem Untungnya Kami Sudah Membentuk Departemen Sistem Jadi Sekarang Pun Kami Sebenarnya Tinggal Minta Tolong Departemen Sistem Tolong Buatkan Tapi Konten Bahan-bahannya Dari Kami Kalau Itu SPSDM Saya Tinggal Meeting Dengan Mereka Saya Ceritain Atau Mungkin Kalau Kami Sempat Kami Bikin Drak nya Suruh Mereka Masukkan Jadi Pertama Adalah Dari Sisi Kesamaan Visi Dan Mindset Kedua Adalah Harus Ada Konsultan Yang Yang Ketiga Adalah Tim Kita Senti Harus Memadai Bukan Harus Terlalu Banyak Orang Enggak Juga Tapi Artinya Gini Setiap Pemilik Proses Harus Ada Keterwakilannya Dan Harus Dibilang Orang Yang Tepat Yang Memang Dia Bisa Menuangkan Gagasan Pikiran Itu Dalam Bentuk Tertulis Karena Itu Intinya Betul Nggak Apa Yang Orang Merenung Ini Proses Apa Dari Awal Sampai Akhir Menulis Menulis Harus Orang Yang Memang Punya Kemampuan Menuangkan Pemikiran Dalam Buku Terkulis Saya Kira Gitu Komen Saya Semoga Sukses Silahkan Bapak Ibu Yang Lain Mungkin Ada Yang Mau Bertanya Ada Yang Komen Boleh Silahkan Pak Kita kan Kebetulan Di perusahaan Kita itu Kalau soal ISO Sudah Sudah Banyak ISO 1941 1941 2001 ISO Anti Penyuapan Kayak Gitu Udah Diborong Iya Banyak Bangal ISO Kayaknya Dalam Satu Tahun Itu Meeting ISO Ada Berapa Kali Sering Hanya Kan Ada Satu Yang Yang Mungkin Saya Mau Minta Masukkan Sama Pak Dadang Soal Ini Kalau Misalnya Terjadi Turnover Karyawan Tentu Waktu Turnover Itu Misalnya Kita Bilang HRD Kita Sendiri Sudah Mempunyai Banyak Sop Untuk Sop Ini Supaya Sampai Sampai Orang Orang Baru Ini Supaya Orang Baru Itu Bisa Mempelajarin SOP Yang Banyak Itu Itu Kayaknya Ada Kesulitan Juga Apalagi Pemahaman Katanya Yang Juga Mungkin Antara Tia Berbeda Pemahamannya Kata-kata Di SOP Itu Dengan TBE Kaya Gitu Nah Dan Itu Kayaknya Juga Memakan Waktu Yang Sangat Lama Kalau Misalnya Kalau Misalnya Yang Karyawan Baru Itu Kan Mungkin Kalau Kita Suruh Belajar Aja Beliau Cobalah Dibaca Baca Kita Sudah Punya Sistem Ada Semuanya Disitu Bisa Buka Dari Sistem Itu Semua SOP Yang Ada Di Perusahaan Cuman Pasti Kalau Misalnya Untuk Membaca Itu Pasti Tulit Karyawan Baru Gitu Kan Ada Nggak Yang Bapak Bisa Sharingkan Ke Kita Bagaimana Supaya Juga Karyawan Karyawan Kita Yang Baru Kita Bisa Transfer SOP Ini Bisa Dimengerti Dengan Bayi Gitu Oke Mbak Neta Bagus Sekali Pertanyaannya Ya Sebagaimana Tadi Saya Sampaikan Kemas Bidan Juga Yang Sampaikan Ban Ita Juga Dialami Jadi Tipikal Ini Masalah Yang Ada Dimana Soal SOP Ini Kalau Itu Menyangkut Proses Kerja Di Sebuah Depan Sebenarnya Yang Lebih Berkewajiban Mengajarkan SOP Bukan Orang SOP Dan Itu Bisa Bisa Dibatasi Kan Enggak Semua SOP Diajarin Yang Diajarin Yang Berkaitan Dengan Dia Betul Nggak Saya Misalnya Punya Tukang Jahit Kalau Saya Supervisor Produksi Saya Kan Hanya Mengajarkan SOP Turnovernya Juga Kadang Tinggi Di HRD Itu Kayaknya Entah Yang Nggak Tahu Di Luar Kota Kalau Di Medan Ini Turnovernya Agak Lumayan Tinggi Karena Mungkin Banyak Yang Lebih Baik Banyak Yang Lebih Baik Itulah Yang Kesulitannya Itu Pemahaman Dia Nanti Itu Lama Untuk SOP Ini Sebenarnya SOP Apa sih Yang Mesti Kita Ajarin Ke Seorang Yang Paling Penting Adalah Yang Berkaitan Dengan Pekerjaan Dia Misalnya Gini Kita Meng-hire Staff Pero Ya Saya Kira Tidak Perlu SOP Yang 25 Itu Kita Paksakan Dia Harus Puasai Tidak Prioritas Yang Utama Adalah SOP Pero Yang Berkaitan Dengan Dia Ada SOP Yang Sifatnya Umum Dimana Semua Karyawan Berkepentingan Misalnya Gini SOP Tentang Pengajuan Ijin Itu Terkait Dengan Semua Karyawan Kepentingan Mengajukan Cuti Mengajukan Kepegawaian Yang Sifatnya Memang Itu Berlaku Untuk Semua Nah Kaitan Dengan Tune over Tune over Itu kan Memang Penggang Bagi Penciptanya SDM Yang Unggu Karena Tune over Terlalu tinggi Kita itu Mengajari Orang Itu Kayaknya Nggak ada Habis-habisnya Sudah Diajarin Sebentar Keburu Keluar Kebayangkan Trainer kita itu Mesti bener Terus-menerus Tidak ada Henti Tapi orangnya Juga keluar masuk Itu juga Pro Paling Harus Diusahakan Kita Usahakan Pekan Dulu Supaya Tune over Tidak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu Caranya Gimana Kita harus Cari tahu Dulu Sebenarnya Yang menyebabkan Karyawan Banyak keluar Masuk Apakah Misalnya Kompensasi Kita Atau Upah Kita Kurang Tidak terlalu Tidak terlalu Itu juga Harus Cari tahu Tapi Intinya gini Kalau jawaban By the book By the book Secara konsep Secara teori Sebenarnya Setiap kita Meng-hire Sebelum dia Diterjunkan Dalam pekerjaan Itu harus Dilakukan Dulu Secara Baik Dan Yang namanya Orientasi Dan Induksi Orientasi Dan Induksi Plus Onboarding Onboarding Kemungkinan Mirip-mirip Induksi Dan Itu Sebenarnya Pembagian Tugas Kalau Orientasi Itu Dilakukan Oleh Tim HR Kepada Sebuah Kalau Induksi Dan Onboarding Itu Dilakukan Oleh Atasan Di Departemen Atasan Yang Bersangkutan Lebih Menyakut Hal Yang Teknis Tentang Proses Di Sebuah Departemen Kalau Saya Di HR Saya Mungkin Ngajarin Orang Bikin Bikin Baju Bikin 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 Jadi Kita Bagi-bagi Tugas Sebenarnya Orang HR Dengan Manager Departemen Dan Tentu Dibikin Dulu Juga Sop Cuma Praktik Di Lapangan Itu Sering Kita Sering Diburu Buru Waktu Orang Produksi Minta Diburuan Terus Kalau Ada Orang Gimana Langsung Terjun Ke Lapangan Jadi Kita Gak Pernah Melakukan Orientasi Dan Induksi Dengan Benar Makanya Hasilnya Kayak Gitu Karena Kita Selalu Segala Sesuatu Pengen Serebat Cepet Tapi Salah Jadi Tentukan Segala Sesuatu Ada Ilmunya Ada Satu Proses Ibarat Kita Pengen Makan Enak Tapi Yang Masaknya Diburu Buru Kebayang Gak Bakal Enak Masak Ada Sekuensial Di dalam Tata Memasak How to Ada Kaedah Prinsip Standar Baru Kita Memperoleh Masak Kalau Enggak Enggak Karu-Karuan Sama Mengelola Manusia Demikian Ibarat Seorang Jiru Masak Tentukan Tata Cara Memasak Itu Secara Keilmuan Dia Harus Ikuti Kalau Enggak Nanti Masak Jadi Kita Back to Basic Yaitu Yang Disebut Konsep Dan Perencanaan Kalau Segala Sesuatu Diburu Buru Susah Seperti Kami Misalnya Toko Mau Buru-buru Buka Mau Opening Konter Udah Siap Barang Udah Ready Tapi Belum Ada SPG Nanti Besok Malam Mau Buka Kita Belum Dapat SPG Apa Yang Terjadi Ah Udah Cari SPG Yang Ada Mau Kayak Gimana Daripada Itu Konter Enggak Dijagai Tapi Akhirnya Kita Enggak Memperoleh Orang Yang Terjadi Dan Akhirnya Yang Terjadi Tanpa Terjadi Terjadi Begitu Ya Manita Kalau Silahkan Kalau Mau Ditanyakan Kita Mau Tanya Misalnya Kita Sudah Membuat SOP Misalnya Cuti Karyawan Misalnya Cuti Karyawan Itu Diajukan Minimal 7 hari Sebelum Cuti Kita Kita Sudah Bikin SOP Sebagus Bagus Nanti Kalau Misalnya Sebelum Dia Kurang dari 7 hari Mengajukan Cuti Berarti Kita Angkat Izin Izin Potong Cuti Juga Nah Tetapi Ternyata Misalnya Karyawannya Kita Kasih Kesempatan Misalnya 6 kali Orang Boleh Izin Potong Cuti Ternyata Kadang Dalam Prateknya Itu Ternyata Enggak Bisa Kita Orang Sering Mendadak Cutinya Padahal Kita Sudah Buat SOP Secantik Dan Sebagus Sebagus Kira-kira Apakah SOP Itu Kita Perlu Review Lagi Atau Gimana Seharusnya Padahal Sebenarnya SOP Itu Dibuat Supaya Karyawan Lebih Berdisiplin Lebih Mengikutin Aturan Tapi Ternyata Dalam Prateknya Memang Aturan Yang Misalnya Yang Sepele Seperti Cuti Sebenarnya Susah Diterapkan Kalau Saya Pembahasan Yang Kayak Gini Ada Satu Pendapat Suatu Aturan Kalau Sering Dilarangkan Kemungkinan Besar Ada Sesuatu Yang Salah Dari Aturan Atau Setidaknya Kurang Realistis Yang Tadi Mbak Nita Bilang Mungkin Belum Ditinjaukan Sekarang Begini Memang Urgensinya Apa Harus Hamil Setuju Itu Satu Pertanyaannya Yang Menggelitik Kalau Menurut kita Sebenarnya Enggak Juga Terus Satu Hal Lagi Bagaimana Kalau Keadaan Darura Sejauh Mana Bisa Kita Sebenarnya Begini Kalau Pendapat Saya Soal Pengendalian Cuti Pengendalian Ijin Seberisiko Apa Kalau Orang Misalnya Katakan H-1 H-2 Itu Kemudian Sebenarnya Ini Ada Pada Manager Bisa Mengendalikan Departemen Supaya Dengan Hilangnya Orang Karena Ijin Atau Cuti Tidak Menimbulkan Persoalan Kan Sebenarnya Intinya Itu Sama Aja Pertanyaan Seperti Gini Emang Seberisiko Apa Kalau Orang Resign Tidak H-30 Misalnya Kita Saklok Wah Bukan H-30 Tapi Atasannya Sendiri Merasa Orang Ini Mendingan Buru-buru Keluar Daripada Anda Terus Di Kita Mau Pilih Yang Mana Ya Enggak Sebenarnya H-30 Itu Sebenarnya Hanya Satu Aturan Sifat Umum Supaya Perusahaan Punya Waktu Untuk Cari Pengganti Kan Begitu 30 Hari Tapi Kalau Kita Punya Satu Pemikiran Yang Jauh Lebih penting Orang Ini Kalau Dibiar Lama Lama Di Sini Itu Bisa Bikin Masalah Baru Jadi Mendingan Dipercepatkan Keluarnya Jadi Relatif Sebenarnya Jadi Pada Saat Kita Menyusin SOP Tidak Ada Kebenaran Mutlak Tidak Ada Yang Lebih penting Adalah Apa Yang Mau Kita Perusahaan Soal Jumlah Hari Mau H-7 H-1 Itu Kan Relatif Ini Siring Aja Kalau Di Tempat Saya Kalau Di Tempat Saya Cuti Itu Boleh Sampai H-1 Tapi Syaratnya Diizinkan Managernya Itu Aja Jadi Kalau Kita Tidak Terlalu Jauh Jauh Managernya Mau Mengizinkan H-1 Atau Pada Hari H-un Kalau Dia Ngerasa Itu Bisa Dikendalikan Sehingga Tidak Membuat Satu Risiko Besar Buat Departemen Apalagi Sebenarnya Misalnya Ada Unsur Yang Sifatnya Kedaruratan Kalau Kedaruratan Jadi Kalau Menurut Saya Mungkin Perlu Direview Kembali Karena Itu Relatif H-7 Kami Sendiri Dulunya Pernah H-14 Tapi Seiring Berjalan Waktu Kami Mempelajari Pergelapan Karyawan Dan Urgensinya Sejauh Saya Hanya Minta Kepada Semua Departemen Kewenangan Mengizinkan Ada Pada Atasannya Ada Pada Manajernya Kalau Saya Simpel Hanya Bikin Sepanjang Anda Sebagai Manager Menjamin Dengan Orang Ini Tiba-tiba Misalnya Ambil Cuti Dan Anda Menjamin Pekerjaan Selanjutnya Yang Paling Utama Adalah Tanggung jawab Anda Sebagai Pimpinan Departemen Tim Anda Mau lengkap Atau ada Kurang Satu Dua Orang Itu Yang Penting Anda Manager Tanggung jawab Anda Itu adalah Memastikan Bahwa Bisnis Proses Kita Tidak Sekarang Kalau Secara Filosofis Itu Manitanya Oke Makasih Pak Dadang Karena memang Banyak SOP Yang Misalnya Kita Buat Sendiri Tapi Kurang Bisa Menjalankan Juga Kadang Jadi Temuan Duga Dari Internal Audit Kita Sendiri Kan Kadang Memang Ya Juga Karena Memang Kadang Ada Satu Karyawan Itu Memang Dia Misalnya Dua Berlebih Ijin Boleh Cuma Boleh 6 Kali Ijin Tiba 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 Tidik Gitu Kan Nah Dia Bisa Lewat Tapi Memang Masuk Akal Pula Semua Alasan Dari Beliau Gitu Kan Jadi Kita Kita Mungkin Kita Potong Nomor Dia Masih Mempunyai Hak Citi Gitu Kan Bapak Bilang Tadilah Orang Mengundurkan Diri Memang Di SOP Kita Buat Sesuai Sesuai Dengan Undang Ketenaga Kerjaan Bahwa Minimal Karyawan Harus 30 Hari Eh Ternyata Ada Ada Juga Atasan Yang Merasa Ngapain Saya Nunggu Bayar Gaji Dia Orang Dia Sudah Onggahan Kerja Gitu Kan Apalagi Kalau Tingkat Manager Kan Tiga Bulan Baru Boleh Kalau Di Dalam SOP Misalnya Kan Itu Managernya Aja Udah Misalnya Udah Onggahan Kerja Kita Bayar Gaji Orang Jadi Mending SOP Dilanggar Kadang Malah Kita Sediri Sebagai Apa Yang Udah Dipercepat Aja Gitu Kan Relatif Jadi Sebenarnya Tadi Saya Bilang Tidak Ada Kebenaran Mutlah Yang Paling Utama Yang Kita Perhatikan Kepentingan Perusahaan Mau Dilama Lama Mau Dicepet Kalau Itu Sesuai Dengan Kepentingan Perusahaan Setidak Tidak Kepentingan Departemen Itulah Ada Beberapa Hal Pengecualian Dibolehkan Misalnya Dengan ACC Manager Atau Kalau Misalnya Perlu Direksi Yang Mengizinkan Biasanya Juga Ada Kasus Kasus Orang Undurin Diri Tidak Perlu Harus Amin 30 Manajernya Ngerasa Kita Siap Penggantinya Orang Ini Mau Cepet Juga Kita Eksekusi Jadi Tidak Bisa Terlalu Yang Penting Apa Argumentasi Terimakasih Terimakasih Pak Dada Ini Ada Di Layang Tengah Ini Sedangkan Instruksi Kerja Kalau DSDM Perlu Enggak perlu Bikin Instruksi Kerja Lebih populer Di Pabrik Di Produksi Yang Mana Ada Satu Pelaksanaan Tugas Yang Memang Sangat Harus Akurat Harus Persisi Tinggi Sehingga Dibuatkan Instruksi Kerja Tapi Kalau TSDM Ada Yang Perlu Instruksi Kerja Yang Mungkin Yang Berisiko Misalnya Perol Input Apalah Kalau Memang Mau Dibikin Instruksi Kerjanya Boleh Tapi Kalau Ternyata Itu Enggak Terlalu Krusial Enggak Masalah Jadi Gini Satu Yang Harus Kita Paham Tidak Semua Proses Harus Dibikin SOP Karena Beberapa Hal Yang Tidak Terlalu Krusial Untuk Dibuat Terkukis Karena Sifatnya Longgar Risikonya Gak Terlalu Itu Kita Beri Keleluasaan Orang Melakukan Dengan Cara Sendiri Kalau Di Dalam ISO 9000 Indikator Bahwa Itu Perlu Dibikin SOP Kalau Dia Mempengaruhi Mutu Secara Langsung Tapi Kalau Dia Tidak Mempengaruhi Mutu Secara Langsung Itu Optional Mau Dibikin Boleh Mau Enggak Enggak Apa-apa Karena Jangan sampai Begini Kita Bikin SOP Yang Ideal Lengkap Ideal Rinci Sampai Sangat Bubuk Begitu Pertanyaannya Anda Punya Waktu Untuk Mengajarkan Itu Semua Sampai Detail Sehingga Karyawan Kita Semuanya Kayak Robot Kalau Semua Bayi Tembuk Semua Bayi SOP Dan Bayi Instruksi Kerja Artinya Orang Juga Enggak Belok Kreatif Jadi Sebenarnya Ini Ada Apa Ya Katakanlah Suatu Continuum Dari Tanpa SOP Dan Serba SOP Kalau Serba SOP Bayangkan Mungkin Kita Juga Enggak Sanggup Menjalani Proses Implementasinya Sosialisasi Mau Berpelatih Termasuk Penyusunannya Kebayangkan Bikin SOP Ini Bisa Puluhan Jadi Sesuai Kebutuhan Ada Sebenarnya Itu Indikator Ada Enggak Yang Perlu Diatur Karena Ini Terlalu Abu Abu Misalnya Terlalu Banyak Penafsiran Yang Berbeda Sehingga Kemudian Harus Dibikin Satu Aturan Main Tertulis Sehingga Ada Kepestian Sehingga Orang Tidak Perlu Berdebat Tinggal Baca Saja Nah Ini Kalau Secara Skema Tentang Prosedur Ini Masuk Ke Bisnis Proses Ini Kaitan Adalah Ini Tipikal Seperti Ini Kalau Kita Nah Sekarang Kita Lihat Agak Teknis Kepada Ruang Lingkup Sebuah SOP Jadi Kalau Anda Baca Sebuah SOP Setidaknya Akan Muncul Bagian Bagian Ini Pertama Halaman Judul Atau Heading Ini Dapat Mencakup Nama Proses Nama Departemen Tempat SOP Berlaku Kemudian Ada Daftar Isi Jika Dokumen Terlalu Panjang Anda Selalu Dapat Membuat Departesi Untuk Memudahkan Navigasi Orang Tinggal Buka Halaman Sesuai Kebudayaan Baru Masuklah Kesini Ini Batang Tubuhnya Barangkali Kalau Dalam Undang Undang Prosedurnya Pertama Adalah Cakupan Atau Ruang Lingkup Beberapa Proses Dapat Menjaga Bebagai Departemen Jadi Lintas Departemen Lintas Tim Dan Lain-lain Untuk Memastikan Anda Tidak Membuat Dokumen SOP Menjadi Terlalu Rumit Tentukan Cakupan Prosedurnya Yang Anda Dokumentasi Dari Mana Kemana Tapal Batasnya Kemudian Terminologi Atau Peristilahan Ini Banyak Kalau Misalnya Kita Bikin SOP SDM Tapi Banyak Jargon-jargon HRT Yang orang Awam Tidak Mengerti Itu Bisa Membuat Orang Bingung Baca Jadi Perlu Juga Terminologi Di Bagian Awal Biasanya Selalu Disebutkan Yang Dimaksud Dengan Istilah Ini Dalam SOP Ini Adalah Ini Itu Dalam Undang Selalu Begitu Tentukan Istilah Rumit Apapun Definisikan Pikirkan Singkatan Akronim Dan Lain Lain Itu Apa Maksud Kemudian Baru Prosedur Proses Dokumentasi Peta Dan Lain Lain Kemudian Informasi Tambah Ini Bisa Apa Isinya Itu Tergantung Pada Proses Misalnya Informasi Tentang Mesin Dan Peralatan Dimana Dan Apa Mesin Itu Peringatan Kesehatan Dan Keselamatan Dan Lain Kemudian Metrik Atau Ukuran Metrik Jadi Ini Mampu Mengukur Efisiensi Proses Selalu Berbeda Dengan Menentukan Metrik Atau Ukuran Dalam S&P Anda Selalu Dapat Memeriksa Kemudian Apakah Prosesnya Efisien Dari Waktu Ke Waktu Jika Misalnya Anda Menemukan Bahwa Suatu Proses Tidak Se Efisien Biasanya Mungkin Ada Yang Salah Nah Tinggal Sekarang Bagaimana Cara Penerapannya Bagaimana Menulis SOP Dalam Lima Langkah Jadi Membuat SOP Dengan Lima Jurus Yang Pertama Kumpulkan Tim Yang Tadi Saya Cerita Juga Bila Perlu Minta Bantuan Konsultan Konsultan Itu Gini Loh Bukan Karena Kita Bodoh Kita Mengundang Konsultan Tapi Kadang Kita Perlu Second Opinion Kadang Kita Berdebat Dengan Teman Sendirikan Dan Nggak Selesai Selesai Pendembatannya Itu Maka Kita Perlu Penengah Orang Yang Dipandang Ahli Di Sudah Bidang Kumpulkan Tim Kemudian Tentukan Ruang Reku Dokumentasikan Prosedur Buatlah Datal Informasi Yang Tentukan Matrik Atau Ukuran Tingkatkan Proses Dan Perbarui Ini Kalau Sudah Jadipun Perlu Empat Berhati Saya Bilang Sop Itu Bukan Kebenaran Ini Adalah Penjelasan Penjelasannya Tentang Langkah Langkah Kumpulkan Tim Dan Setelah Mau Sharing Pengalaman Saya Dalam Rangka Pembuatan Sistem Informasi Terpadu Bersama Konsul Jadi Dalam Rangka Sop Ini Saya Punya Beberapa Pengalaman Yang Berharga Dari Mulai Waktu Tahun 97 Itu Pertama Kali Kami Menyusun Sop Perol Karena Itu Yang Dibilang Paling Menyesal Sop Perol Itu Tahun 97 Tapi Karena Belum Ada Departemen Sistem Jadi Kami Kerjanya Dengan Tim Internal Audit Tim Internal Audit Kemudian HRT Saya Dengan Staff Menyusun Tim Perol 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 Disebutnya Kalau Di Istilah Karena Karena Kami Mau Mengintegrasikan Proses Perol Itu Di Satu Departemen Kemudian Menggunakan Program Jadi Tidak Lagi Cerai Beri Ada Yang Pakai Excel Ada Yang Pakai Program Sederhana Pertama Pertama Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Adalah Tahun 1999 Waktu Kami Menerapkan ISO Kemudian Beberapa Tahun Kemudian Pimpinan Kami Mengundang Konsultan IT Dari India Satu Tim Untuk Kita Menyusun Sistem Informasi Yang Terpadu Jadi Ini Kami Kerjasama Dengan Konsultan Dari India Ini Pengalaman Yang Berharga Nah Ini Yang Yang Kami Alami Langkah Langkah Yang Dilakukan Kami Melakukan Meeting Sosialisasi Program Kerja Dihadiri Seluruh Manager Bahkan Direksi Langsung Kemudian Dilakukan Meeting Konsultan Dengan Tiap Sesuai Modul Yang Akan Dikembangkan Ada Modul Sales Modul Purchasing Modul Production Modul HR Dan Seterusnya Ini HR Masuk Bahkan HR Mendapat Kehormatan Yang Degarap Pertama Saya Dengan Staff Saya Masuk Dalam Tim Yang Ketiga Ini Agak Teknis Gimana Konsultan Meminta User Kami Kami Yang Ada Di Departemen Mengupulkan Semua Aturan Dan Formulir Formulir Atau Blanko Blanko Yang Digunakan Dan Menyesunnya Sesuai Urutan Proses Sekwensial Ini Dikelompokkan Sesuai Fungsi Dan Subfungsi Kegiatan Kegiatan Dan Saya Berusaha Oh Ternyata Untuk Ini Kayak Main Puzzle Menata Ini Formulir Formulir Itu Ada Berapa Banyak Yang Anda Pakai Terus Urut Urutannya Kayak Gimana Logik Juga Waktu Itu Memang Kita Belum Bikin Ternyata Begitu Kita Merakai Dengan Mengumpulkan Banyak Hal Yang Mungkin Tercecer Kemudian Kita Kodifikasi Kita Kompilasi Kemudian Konsultan Menyusunnya Dalam Bentuk Graph Prosedur Dan Diagram Alir Kemudian Membahasnya Kembali Bersama User Dan Melakukan Perbaikan Outsider Melihat Dengan Kacamata Keilmuan Mereka Sebagai Ahli Sistem Informasi Dan IT Ini Kayaknya Terlalu Muter-muter Ini Bisa Dipersingkat Mereka Memberikan Masukan Atau Ada Misalnya Formulir Atau Belangkau Yang Overlap Ngapain Ada Dua Tiga Formulir Yang Tujuannya Sama Isi Datanya Sama Ngapain Juga Ini Juga Peluang Untuk Improvement Pada Saat Pengkajian Seperti Ini Berikutnya Hasil Yang Sudah Final Atau Fixed Itu Kemudian Dijadikan Ajuan Oleh Konsultan Untuk Mulai Menyusun Program Atau Membangun Software Jadi Jadi Sebenarnya Pada Saat Kita Sudah Bikin S&P Sebenarnya Itu Belum Final Sampai Ke Ujung Karena Sekarang Itu Kita Hampir Banyak Perusahaan Sudah Memantarkan IT Jadi Semua Menggunakan Sistem Informasi Menggunakan Teknologi Informasi Supaya Lebih Efektif Lebih Efficient Jadi Masih Ada Satu Step Lagi Sebenarnya Sesudah Kita Bikin S&P Bagaimana S&P Kemudian Dibuatkan Program Atau Software Sehingga Kita Bisa Menjalankannya Dengan Memantarkan Teknologi Informasi Nah Ini Contoh Drop Dokumen Pernah Saya Alkit Ini Adalah Collection Dari Tanda Formulir Formulir Atau Blanko Blanko Template Template Yang Ini Contoh Display Penampilan Ini Prosedur Tentang Recrupan Tenaga Kerja Ini Contoh Tipikal Kayak Gini Yang Tadi Saya Bilang Ada Logo Perusahaan Nomor Tanggal Berlaku Halaman Berapa Ini Repisi Keberapa Disusun Or Siap Judulnya Disini Ini Misalnya Ini Ada Beberapa Item Yang Dituangkan Disini Ini Adalah Display Sop Sop Secara Perbal Narasi Kata-kata Tujuan Prosedur Ini Menjelaskan Proses Recruitment Untuk Karyawan Office Dengan Sistem Upah Bulanan Ada Upah Upah Harian Ada Upah Korongan Ruang Lingkup Ini Dimulai Dari Penerimaan Formulir Pemutahiran Data Oleh Karyawan Yang Sudah Lulus Seleksi Sampai Dengan Penandatanganan Kerjaan Jadi Ruang Lingkup Tapal Batasnya Dari Situ Kesitu Urian Umum Disebutkan Ini Ada Definisi Dijelaskan Jobdesk Psikogram Formulir Pemintaan Tenaga Kerja Biodata Home Interview Checklist Tes Praktek Formulir Tes Praktek Kemudian Pembuatan NIC Data Periksa Kelengkapan Administratif Dari Dari BWR Tiduk Poto Kopi Ijazah Semua Ada Checklist Kemudian Resumo Hasil Seleksi Pemeriksaan Kesehatan Kemudian Formulir Perjanjian Kerja Masuk Isi Prosedur Calon Karyawan Dan Seleksinya Ini adalah Subjeknya Calon Karyawan Kemudian Administrasi Rekrutmen Manager HRD Dan Ini Ada Rekrutmen Officer Ada Administrasi Rekrutmen Ada Rekrutmen Officer Ada Ini Adalah Subjek Subjek Kita Melakukan Di Kepada Prosedur Dan Dokumen Terkait Disebutkan Yang Terkait Formul Dan Prosedurnya Lampiran Ada Di Alir Ini Contoh Di Alir Atau Projek Jadi Yang Tadi Di Awal Saya Sampaikan Bahwa Display Daripada Sebuah Subjek Yang Pokok Di Depan Itu Adalah Narasi Perbal Tapi Kemudian Perlu Dilengkapi Dengan Diagram Alir Dan Ini Memudahkan Orang Membaca Oh Ini Dari Sini Terus Kesini Ini Polmulir Yang Ini Saya Kira Banyak Orang Yang Merasa Lebih Mudah Baca Diagram Alir Daripada Membaca Ini Kayak Baca Cerpen Kalau Ini Kalau Ini Contoh Permintaan Pelatih Kalau Ini Tentang Perpanjangan Kontrak Nah Sekarang Portfolio Jadi Ini Kan Banyak Sebenarnya Setidaknya Yang Induk Ada Tujuh Dari Perencanaan Sampai PHK Di Ujung Minimal Ya Syukur Syukur Seperti Di Tempat Mbak Nita Kan Udah Lengkap Ada 25 Semua Lebih Bagus Lengkap Tapi Minimal Kalau Menurut saya Bapak Ibu Siapkan Ini Pemupahan Dan Pembinaan Ini Pertama Di Pelatihan Karena Kalau Sudah ISO Pasti Sudah Punya Dua Yaitu Rekrutmen Dan Pelatihan Yang Lainnya Tinggal Kalau Kebetulan Sudah Departemen Sistem Sudah Dibuatkan Karena Pemupahan Itu Menyakut Uang Yang Banyak Yang Berputar Di Situ Sehingga Harus Jelas Atau Dan Main Supaya Risikonya Itu Bisa Kita Oke Ini Adalah Referensinya Bapak Ibu Tinggal Klik Aja Bisa Dicari Rekomendasi Referensi Yang Saya Pakai Unit Kompetensi Sebelum Melanjut Ke Yang Berikutnya Silahkan Kalau Ada Yang Mau Didiskusikan Gampang kan ya Oke Sop Ya Bagi Sudah Ada Itu Aja Pakai Silahkan Silahkan Kalau ada Yang Mau Pak Nita Tadi Mau Tanya Yang Bapak Tunjukkan Contoh Tadi Yang Sop Yang Terakhir Kali Itu Kan Ada Yang Bagan Bagan Ya Pak Bisa Dini Gak Ya Pak Bisa Diperlihatin Diperlihatin Boleh Yang tadi Diperlihatin 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 Ini Contohnya Kontrak Dan Atau Extending Kontrak Itu Boleh Dibantu Enggak Pak Ternyata Katanya Bagan Bagan Ini Punya Arti Ya Pak Ya Karena Memang Kami Banyak SOP Tapi Memang Belum Belum Ada Bagan Seperti Ini Dan Memang Ini Rencana Mau Dibagankan Seperti Ini Karena Katanya Lebih Gampang Untuk Karyawan Bisa Paham Ya Karena Terlalu Banyak SOP Kan Kalau Membaca Terlalu Detail Nah Kalau Memang Kemarin Dari S Apa Kami Dari Orang APMS Kami Matera Sistem Minta Kita Buat Seperti Ini Bagan Seperti Ini Cuman Aku Juga Enggak Paham Cara Buat Ini Ini Sebenarnya Ada Ini Di Word Juga Ada Fasilitas Kayak Gini Ada Arti Kali Pak Untuk Yang Misalnya Arti Kotak Kalau Kotak Itu Kan Proses Kotak Ini Proses Kalau Yang Ada Melengkung Kayak Gini Itu Dokumen Kalau Ini Yang Persegi Kayak Gini Ini Hanya Menyimpan Saja Arsip Kalau Yang Jajaran Genjang Kayak Gini Adalah Pertanyaan Yes Or No Sebenarnya Simple Disini Cuma Ada Persegi Panjang Ada Persegi Yang Melengkung Kemudian Ada Yang Ini Belah Ketupat Belah Ketupat Pertanyaan Yes Or No Ini Sebenarnya Ada Kalau Orang Akunting Yang Kebetulan Dia Itu Memang Konsentrasinya Di Sistem Informasi Atau Di Penyusunan Sistem Kalau Masalah Di Microsoft Office Sudah Ada Visio Pak Visio Ya Visio Karena Pasti Mereka Bikin Menggunakan Alat Bantunya Visio Tapi Gaiden Juga Ada Mungkin Bisa Dilihat Di Youtube Kalau Di TikTok Saya Enggak Belajar Seperti Oh Ya Memang Ada Maksudnya Apa Kayak Gini Yang Segini Gata Terbalik Ini Arsip Disini Kalau Yang Ada Lengkungan Kayak Gini Adalah Dokumen Dan Terus Ini Ada Yang Timetable Of Expirate Contact Simbol Simbol Saya Sini Juga Gak Terlalu Ahli Karena Di Tempat Kami Sudah Manja Kita Cuma Cerita Meeting Terus Mereka Bikinin Meeting Lagi Sama Kita Bener Gak Maksudnya Gini Tapi Kalau Belum Punya Departemen Sistem Yang Cukup Lengkap Anggota Tim Kita Kita Sendiri Yang Mesti Kreatif Bikin Drap Gitu Wanita Ya Ada Di Departemen Ramin Management MS Cuman Memang MS Malah Sukses Seperti Ini Ya Gak Bapak Juga Kita Kan Berproses Kalau Tim Belum Lengkap Apakah Spesialisasi Tinggi Atau Enggak Tergantung Pertama Skala Perusahaan Dan Kompleksitas Dari Pekerjaan Makin Besar Perusahaan Makin Kompleks Biasanya Makin Spesialisasi Dan Saya Mengalami Karena Saya Sudah 26 Tahun Lebih Di Tempat Sekarang Perjalanannya Itu Dari Tahun 2007 Sampai Sekarang Memang Banyak Berubah Organisasi Kita Berubah Menujunya Kepada Spesialisasi Tapi Kalau Memang Belum Menuju Ke sana Banyak Hal Yang Kita Harus Lakukan Sendiri Demikian Ada Yang Lain Pak Lina Pak Pak Tanya Sebenarnya Kalau Dari Perusahaan Sebelumnya Itu Sama Tadi Hierarki Dokumennya Ikut ISO Seperti Segitiga Yang Tadi Hanya Ini Yang Baru Ini Saya Agak Bingung Pak Ada Yang Dinamakan Itu Kalau Prosedur Iya Kebijakan Iya Tapi Ada Juknis Disini Saya Pikir Waktu Juknis Disini Setara Dengan Instruksi Kerja Ika Tapi Ternyata Begitu Dilihat Di Prosedur Pembuatan Kebijakan Pembuatannya Hampir Tidak Ada Bedanya Dengan Prosedur Jadi Kira-kira Bapak Ada Pernah Menemukan Case Yang Mirip Gak Menurut Saya Tanya Lagi Unit Yang Jadi Disini Namanya KMI Manajemen Sistemnya Kata Mereka Ya Kayak Begini Tapi Apa Bedanya Apa Secara Visual Tidak Ada Bedanya Flow Charting Juga Sama Jadi Apakah Apakah Tadi Ada Kan Kalau Bisa Jadi Awalnya Sepikir Kayak Tadi Di Hierarki Bapak Bagian Form Formnya Dimasukin Kalau Misalnya Di area Juknis Ini Ternyata Malah Bagian Lampiran Form Masuk Di Prosedur Ini Gimana Ceritanya Ada yang Mirip Gitu Sebenarnya Juknis Itu Punya Punya Kakak Namanya Juklak Juklak Iya Juknis Itu Petunjuk Teknis Juklak Itu Petunjuk Pelaksanaan Itu Adalah Istilah Yang Banyaknya Dipakainya Di Instansi Instansi Pemerintah Ya Kalau Di Suasta Kurang Keren Nyebutnya Kalau Menurut Saya Menafsirkannya Begini Kalau Juklak Itu Petunjuk Pelaksanaan Mungkin Kesetaraannya Kayak Manual Kalau Di Dalam Hirarki ISO Juklak Di Bawah Hanya Itu Juknis Itu Sob Tapi Di Instansi Itu Tidak Mengenal Instruksi Kerja Mungkin Dia Instruksi Kerja Itu Sangat Teknis Belum Tentu Juga Dibikin Kalau Di Pabrik Pabrik Juga Hanya Yang Berisiko Tinggi Yang Dibikin Instruksi Kerja Instruksi Kerja Itu Kalau Mbak Lina Baca Buka Resep Cara Bikin Kue Mengaduk Berapa Kali Kalau Barista Itu Ngaduk Kopinya Berapa Putaran Itu Kan Instruksi Kerja Sebubuk Itu Sekarang Kalau Di Pekerjaan Yang Sipetnya Manajemen Atau Administratif Perlu Nggak Sampai Sebubuk Itu Diatur Tadi Tadi Yang Saya Bilang Gini Kita Itu Mau Menuliskan SOP Atau Instruksi Kerja Mau Sedetail Apa Tergantung Keputusan Nggak Berarti Semua Hal Mesti Dirumuskan Ketulis Juga Kalau Itu Ternyata Tidak Masalah Orang Masih Diberi Ruang Untuk Improvisasi Dan Ternyata Tidak Terlalu Risiko Kenapa Juga Mesti Semuanya Serba Ditulis Sekarang Saya Pertanyaannya Gini Di Rumah Mbak Lina Di toilet Perlu Dipasang Nggak Sesudah Bulang air Wajib Disirap Di Kosan Karena Banyak Orang Betul Tapi Kalau Tingkat Kesadarannya Udah Bagus Mau Di Kos-Kosan Perlu Nggak Nggak Kita Kan Bisa Dengan Agak Kasar Ngomong Lu Pikir Emang Lu Nyaman Punya Toilet Bau Nggak Disirang Betul Nggak Kita Harus Memperlakukan Semua Masih Sebab Tengkak Nggak Juga Betul Nggak Jadi Ini Bicaranya Filosofis Begini Kita Mau Ngaturnya Sebabu Dan Apakah Itu Urgen Begitu Jadi Menurut saya Manusia Ini Bukan Robot Sebenarnya Mereka Juga Punya Punya Nalar Betul Nggak Kalau Udah Buang Air Disiram Nggak Masa Kamu Anda Punya Nalar Punya Akal Budi Sampai Sampai Demikian Jadi Kalau Juklak Juknis Bahasa Birokrasi Pemerintahan Mbak Lina Bisa Temukannya Di dalam Hasanah Tentang Peraturan Perundangan Yang Dilaksanakan Instansi Pemerintah Tapi Kalau Di swastama Mungkin Lebih Populer Style Style ISO Manual Prosedur Atau SOP Dan Diskusi Gitu Mbak Mbak Sinta Mau nanya Berarti Ada setaranya Tadi Ada Ada Setara Kalau Penafsinan Saya Juklak Itu Manual Oke Juklak Manual Prosedur Juklak Manual Kalau Juknis Itu SOP Oke Pak Mbak Sinta Gimana Mbak Sinta Malam Pak Kayaknya Kalau Tadi Lihat Dari Yang Langkah Penyusunan SOP Secara Konsep Mungkin Kelihatan Mudah Tapi Kalau Misalnya Kita Sudah Masuk Kedalam Pembuatannya Apalagi Kalau Terkait Bukan Hanya Satu Departemen Tapi Terkait Dengan Beberapa Departemen Prosesnya Atau Penyusunan SOP Ini Di mana Kita Bingungnya Kadang Inisiatornya Siapa Nih Karena Kalau Misalnya Nanti Ada Internal Audit Pasti Yang Akan Diminta Pertama Kali Adalah PIC SOP Ini Siapa Nah Kalau Misalnya Terkait Dengan Hal Ini Pak Beberapa Departemen Yang Terlibat Dalam Satu Proses Tertentu Gitu Ya Ini Gimana ya Kita menentukan Siapakah PIC Dari SOP Ini Contoh Yang paling Ini lah Yang real Aja lah Kita tuh Ada Namanya Penilaian Karyawan Untuk Masa Probation Contohnya Penilaian Karyawan Ini Dilakukan Oleh Tim Talent Tapi Probation Ini Sendiri Dikelola Oleh Timnya CNB Compensation And Benefit Nah Ini Agak Bingung Siapa Yang Punya Dokumen Ini Atau Siapa Yang Mau Jadi Inisiator Untuk Pembuatan Si SOP Penilaian Masa Probation Karena Semuanya Atau Kedua Divisi Ini Atau Kedua Subdivisi Ini Punya Kebutuhannya Masing-masing Daripada Kira-kira Ada Pengalaman Yang Seperti Itu Gak Pak Mau Jawaban Gampang Yang Cepet Gimana Gimana Pak Ikuti Struktur Organisasi Kan Struktur Organisasi Itu Menggambarkan Tetap Wilayah Kerja Anda Itu Dimana Domain Anda Itu Tadi Pertanyaannya Seperti Probation Kalau Di tempat Saya Masuk Di dalam Biro Rekrutan Dan Training Nah Mungkin Saya Kasih Ke Perol Pembayaran Terakhir Jadi Memang Menyambut Karyawan Yang Gugur Percobaan Itu Pertama Adalah Mengenai Tata Laksana Administrasi Gugur Percobaan Kalau Perol Ada Di Perol Jadi PIC Itu Pimpinan Unit Kerja PIC Itu Pemilik Proses Yang Memiliki Proses Proses Owner Proses Owner Adalah PIC Makanya Menurut saya Gini Sebelum Bikin Benerin Dulu Strukturnya Kalau Strukturnya Belum Bener Nanti Bisa Tambah Lulah Kerja Dua Kali Bener Sama 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 Kita Memahulkan Job Analysis Bikin Job Description Menurut saya Itu Kerja Dua Kali Kalau Organisasinya Belum Fiks Jadi Apa Yang Ada Dalam Gambar Dengan Apa Yang Sejadi Di Tentang Misalnya Enggak Sinkronis Itu Problem Memang Gak Ideal Karena Struktur Pun Bisa Berubah Bisa 6 Bulan Berubah Setahun Berubah Bahkan Di tempat Saya Itu Pernah Karyawan Itu Suka Mencimpir Sama Direksi Disini Katanya Revisi Tiada Nanti Udah Bosen Gitu Tapi Kalau Memang Pimpinan Ngerasa Bahwa Harus Ada Yang Di Ubah Yang Diubah Kita Mau Bilang Apa Memang Dia Yang Punya Fabrik Gimana Ya Kadang Kadang Kesannya Seperti Ada Eksperimen Kita Jadi Penelitian Percobaan Ambil Hikmah Kita Jadi Pinter Melakukan Perubahan Itu Positifnya Gitu Mbak Sinta Oke Pak Terima kasih Pak Dada Ini Waktunya Sudah Mepet Sekarang Saya Mau Sharing Soal Job Grading Job Grading Nah Ini Yang Grading Jabatan Karena Ini Dua Kompetensi Ini Saya Empat Kali Pertemuan Yang Dua Yang Pertama Ini Masing-masing Dua Kompetensi Dua Kompetensi Tapi Nanti Dua Pertemuan Terakhir Satu Kompetensi Satu Kompetensi Mungkin Nanti Di Pertemuan Tiga Dan Keempat Dengan Saya Kita Punya Waktu Lebih Lebih Mematangkan Kalau Saya Stressing Portfolio Kalau Portfolio Anda Memadai Sekalipun Tidak Sempurna Kayaknya Tidak 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 Nah Gini Kalau Kita Bicara Job Grading Itu Sebenarnya Kalau Gambar Besarnya Yang Secara Overall Sepan Kayak Gini Pertama Lakukan Analisis Jabatan Kemudian Evaluasi Jabatan Masuk Ke Struktur Skala Wapah Tapi Yang Dimaksud Grading Itu Dan Ini Memang Ada Dasar Hukum Ini Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Satu Tahun 2017 Tentang Struktur Skala Wapah Nah Jadi Sebenarnya Kalau Di Dalam Unit Kompetensi Kaukanya Itu Seperti Ini Jadi Kita Berangkat Dari Sini Dari Job Description Dulu Ini Lanjutan Dari Materinya Pak Tri Job Description Kan Udah Disampaikan Kan Jadi Job Description Dulu Pasti Setelah Itu Kita Masuk Kepada Evaluasi Jabatan Job Evaluasi Ya Tentu Sesuai Kebutuhan Kemudian Hasil Evaluasinya Kita Verifikasi Sesuai SOP Berikutnya Dikaji Hasilnya Sesuai Kebutuhan Endingnya Adalah Grading Jadi Job Ini Masuk Grade Berapa Job Ini Masuk Grade Jadi Jadi Kalau Lihat Isinya Terutama Ini Adalah Job Evaluasi Nah Ini Kebetulan Saya punya Konsep Framework Ini Original Saya yang Bikin Hasil Perenungan Jadi Flow-nya Kayak Begini Kalau Melengkapkan Mulai Dari Sini Masuk Ke Bisnis Proses Dipetakan Masuk Kepada Struktur Baru Masuk Ke Job Analyses Output Dari Job Analyses Adalah Job Description Dan Job Specification Dokumen Ini Sekalipun Pecah Biasanya Satu paket Dalam Satu Atau Dua Lembar Itu Isinya Adalah Job Description Dan Job Specification Job Evaluation Itu Sebenarnya Ini Yang Saya Kasih Tanda Panah Jadi Job Description Itu Adalah Input Terhadap Proses Evaluasi Job Jadi Kita Tidak Mungkin Melakukan Job Evaluation Kalau Kita Tidak Berbekal Job Description Harus Ada Dulu Job Description Dan Job Description Itu Tidak Ada Kalau Kita Tidak Melakukan Job Analysis Output Daripada Proses Job Evaluation Adalah Job Value Ini Yang Disebut Grading Di Jadi Job A Job C Graden Berapa Masuk Kelompok Mana Ini Belum Kepada Struktur Skala Upah Nanti Perjalanannya Berikutnya Di pertemuan Berikutnya Jadi Sebenarnya Sepanjang Kita Bisa Bikin Ini Sesuai Dengan Prinsip Job Evaluation Ini Beberapa Istilah Penting Nah Ini Bagian Penting Yang Mungkin Saya Perlu Sampaikan Kepada Teman Semua Bapak Ibu Jadi Yang Maksud Grading Jabatan Itu Adalah Tingkatan Atau Level Penggolongan Jabatan Yang Disusun Berdasarkan Berat Tugas Dan Tanggungjawab Jabatan Dalam Organ Evaluasi Jabatan Adalah Cara Sistematis Untuk Menentukan Nilai Pekerjaan Dalam Kaitan Dengan Pekerja Lain Dalam Organisasi Untuk Tujuan Membangun Struktur Gaji Yang Rasion Singkatnya Evaluasi Jabatan Ini Proses Untuk Membandingkan Dan Meringkat Jabatan Ada Di Grade Kemudian Ini Metode Metode Itu Caranya Karena Cara Mengevaluasi Itu kan Ada Beberapa Pilihan Dari Mula Yang Sederhana Sampai Yang Agak Komplik Nah Kemudian Ini juga Hal penting Harus Diketah Karena Ini yang Akan Menentukan Yaitu Yang disebut Compensable Factor Jadi Setiap Jadi setiap Pekerjaan Itu kan Ada Faktor Faktor Nah Compensable Faktor Itu adalah Faktor Jabatan Yang Layak Ada Kompensasi Yaitu Faktor Pembanding Atau Penimbang Jabatan Yang Digunakan Dalam Melakukan Evaluasi Ini Prinsip Prinsip Evaluasi Jadi Yang Dievaluasi Itu Jabatannya Bukan Pejabatnya Jadi Jangan Terpukar Antara Evaluasi Jabatan Dan Evaluasi Pejabat Beda Kalau Evaluasi Pejabat Itu kan Performance Suppressal Kemudian Ini Hanya Keterangan Itu Relatif Jangan Dianggap Bahwa Job Evaluasi Itu Prosedur Mutlak Nah Yang Paling Penting Adalah Kita Ambil Satu Metode Yang Sesuai Kebutuhan Jadi Kalau Kita Bicara Job Evaluasi Ada Setidaknya Dua Kelompok Kategori Metode Evaluasi Jabatan Pertama Adalah Metode Non Analitis Itu Kelompok Pertama Yang Sedangkan Yang Satu Lagi Adalah Metode Analitis Ilustrasi Yang Sebelah Kanan Metode Non Analitis Itu Terdiri Dari Dua Metode Pertama Metode Ranking Jadi Jadi Cuma Diurut Ranking Dari Pekerjaan Paling Gampang Paling Susah Dan Ada Metode Klasifikasi Jadi Hanya Melakukan Grouping Apa Sih Yang Membedakan Antara Satu Kelompok Analitis Satu Non Analitis Yang Dimaksud Metode Non Analitis Disebutkan Adalah Bahwa Metode Ini Adalah Metode Yang Didesain Atas Basis Atau Atas Dasar Jabatan Jabatan Secara Keseluruh Kesel Hold Jadi Melihatnya Itu Lebih Kepada Global Hold Tidak Dikupas Jadi Cuma Diterawang Aja Diterawang Aja Mungkin Agak Setengah Kira-kira Barangkali Tapi Tidak Berarti Bahwa Ini Salam Itu Yang Bisa Benar Juga Terutama Untuk Perusahaan Perusahaan Yang Ukurannya Masih Kecil Menengah Kecil Ini Masih Jumlah Jembatannya Kan Gak Banyak Jadi Masih Memungkinkan Menggunakan Metode Non Analitis Tapi Kalau Perusahaannya Sudah Gede Sudah Komplikasi Strukturnya Panjang Lebar Tinggi Harus Pake Metode Yang Agak Beda Harus Menggunakan Metode Yang Sifat Analitis Metode Analitis Disebutkan Disini Definisinya Adalah Metode Yang Dirancang Atas Basis Persyaratan Dan Elemen Pekerjaan Jadi Dikupas Faktornya Dibongkar Apa Ajek Compensable Faktor Disini Terdiri Dari Dua Pilihan Apakah Kita Mau Menggunakan Perbandingan Faktor Atau Mau Menggunakan Metode Nanti Saya Akan Kasih Contoh Kepada Bapak Ibu Saya Punya Contoh Formulir Alat Bantu Untuk Menggunakan Metode Point Ini Nanti Saya Jadikan Tugas Jadikan Portfolio Bahwa Bapak Ibu Sudah Melakukan Job Grating Dengan Melakukan Evalusi Jabatan Minimal Untuk Dua Jabatan Satu Adalah Jabatan Struktural Yang Artinya Punya Bawahan Terlagi Jabatan Fungsional Yaitu Jabatan Jabatan Yang Tidak Punya Nanti Saya Kirim Di Grup Formulir Alat Bantu Ini Hanya Penjelasan Bahwa Kalau Metode Ranking Itu Hanya Menyusun Dari Pekerjaan Paling Mudah Sampai Paling Susah Tentu Yang Paling Susah Nanti Dibayar Lebih Tinggi Tentu Kemudian Kemudian Ada Lagi Metode Klasifikasi Jadi Ini Hanya Sebagai Gruping Misalnya Kalau Berdasarkan Skill Ada Yang Berdasarkan Skill Workers Ada Semi Skill Ada Less Skill Jadi Gruping Jadi Non Analitis Itu Karena Orang Orang Yang Dianggap Memahami Proses Kerja Melakukan Judgment Yaudah Ini Grup Ini Grup Ini Grup Kemudian Ada Lagi Metode Perbandingan Faktor Ini Mulai Analisis Tapi Belum Terlalu Banyak Poin Ini Mungkin Contohnya Metode Perbandingan Faktor Ini Ada Jabatan Jabatan Faktor Faktor Dimunculkan Ada Skill Ada Effort Ada Tanggung Jawab Ada Kondisi Kerja Kemudian Diberi Bobo Ini Contoh Perbandingan Nah Yang Lebih Komplikatin Dan Ini Cocok Untuk Perusahaan Yang Karyawannya Banyak Jabatannya Banyak Maka Harus Punya Alat Yang Lebih Katakan Kuantitatif Supaya Lebih Valid Yaitu Metode Sistem Angka Atau Sistem Poin Jadi Metode Ini Memberikan Poin Ini Satu Contohnya Poin Metode Ada Degree Ada Compensable Faktor Ada Bobot Ini Contoh Sederhana Nah Saya Share Ke Bapak Ibu Semua Saya Pernah Menemukan Ini Dari Badan Kepegawaian Negara Jadi Ternyata Badan Kepegawaian Negara Pernah Menerbitkan Peraturan Tentang Perdomaan Pelaksanaan Job Evaluation Untuk Pegawai Negeri Sipil Jadi Semua PNS Indonesia Itu Job Evaluation Pake Ini Untuk Jutaan PNS Jadi Ini Cukup Boleh Dibilang Canggih Sebenarnya Cukup Canggih Saya Mengadopsi Ini Disesuaikan Untuk Di tempat Saya Dengan Beberapa Pejitahanaan Itu yang Nanti Saya Mau Share Ke Bapak Ibu Alat Ukur Ini Untuk Kita Coba Jadikan Sebagai Latihan Untuk Portfolio Jadi Kalau Di ASN Itu kan Kayak Gini Kriteria Faktor Jabatan Jabatan Terdiri dari Struktural Ini Compensable Faktor Ada 6 Untuk Yang Struktural Dan Ada 9 Ini Definisinya Kalau Struktural Itu kan Intinya Dia Punya Tim Punya Bawah Kalau Functional Itu Enggak Lebih Banyak Berada Sendiri Ini Saya Mencoba Bikin Resume Ini Dari Aturan Backhand Tadi Tentang YP Values Nah Kayak Gini Jadi Untuk Jabatan Struktural Ini Yang Dipakai Compensable Faktor Ada Kondisi Lain Ada Warnan Penyeliatan Seterusnya Ada 7 Untuk Jabatan Kalau Yang Dikasih Warna Kuning Itu Artinya Yang Muncul Juga Di Funksional Saya Munculkan Ini Untuk Yang Funksional Ada 9 Compensable Taktor Yang Kuning Yang Muncul Juga Di Struktural Ini Contoh Kriterian Bapak Ibu Kalau Memang Butuh Juga Saya Kirim File Lengkap Dari Contoh Hasilnya Jadi Nanti Sebenarnya Dengan Menggunakan Alat Ukur Semacam Poisoner Ada Ceklis Nanti Keluar Dijumlahkan Berapa Dia Itu Jawab Ini Biasanya Kornya Berapa Atau Poin Ini Ada Yang Sebut Normanya Tabel Primbon Oh Ini Ada Di Sini Ini Kelas Jabatannya Kelas Ini Kan 1 Sampai 17 Bapak Ibu Kalau Lihat Itu Yang Namanya Sistem Golongan Di ASN TNI Dan Polri 17 Lapis 17 Dari Golongan 1A Yang Paling Rendah Di Bawah Sampai Yang Tertinggi Golongan 4A Itu 17 17 Lepot Ya Pasti Banyak Banget Itu Se-Indonesia Kan Jutaan Orangnya Juga Kalau Di Perusahaan Kita Mungkin Hanya 1000-2000 Orang Haryawannya Mungkin Tidak Perlu Sebanyak Itu Nah Ini Sharing Aja Kalau Di Tempat Saya Kami Menggunakannya Kombinasi Metod Jadi Ini Kan Organisasi Itu Kan Kayak Piramida Gini Lapisan Ya Wujud Yang Ini Yang Paling Atas Itu Top Management Struktural Top Management Direksi Seder Manager Atau GM Itu Ada Di Sini Ini Yang Sebelah Kanan Itu Struktural Ini Ada Yang Di Bawahnya Ada Middle Management Kepala Bagian Assistant Manager Kemudian Yang Di Bawah Adalah Firstline Supervisor Atau Bapalah Subbar Forman Ada Kalau Yang Di Bawah Yang Standar Silang Itu Kosong Ini Gak Ada Isinya Karena Kalau Untuk Struktural Kan Paling Renah Firstline Untuk Kelompok Ini Kami Menggunakan Metode Klasifikasi Dengan Merujuk Kepada Struktur Langsung Itu Di Plot Tapi Di Sini Ada Yang Beda Kami Menggunakan Metode Kami Terapkan Untuk Jabatan Jabatan Funksional Ini Setara Middle Management Kemudian Setara Coach Lain Kami Menggunakan Untuk Operator Kami Menggunakan Klasifikasi Yaitu Berbasis Ketampilan Skill Level Ada Low Skill Semi Skill Skill High Skill Itu Kami Mengenalkan Judgment Dari Pana Manager Yang Menguasai Pekerjaan Di Depart Dengan Pertimbangan Mereka Mereka Paham Proses Cukup Kuat Mereka Dengan Mudah Melakukan Prosesnya Cepat Meeting Satu Dua Jam Selesai Untuk Kelompok Apalagi Owner Kami Memang Mengasih Betul Ujung Keujung Proses Garment Dia Udah Di Luar Pekerjaan Ini Lebih Rendah Lebih Tinggi Dari Jam Itu Cepat Sekali Dilakukan Metode Klasifikasi Jadi Metodenya Tidak Perlu Harus Rumit Yang Mending Cukup Cukup Tepat Valid Bisa Di Pertanggungjawabkan Jadi Tidak Harus Semua Itu Harus Dengan Metode Saya Menggunakannya Seperti ini Kombinasi Supaya Bisa Cepat Apalagi Organisasinya Orangnya Banyak Jabatannya Nah Portfolio Seperti ini Grading Jabatan Itu Nanti Struktur Skala Upah Di Pertemuan Berikutnya Jadi Grading Jabatan Itu Saya Menugaskan Kepada Bapak Ibu Untuk Bahan Portfolio Bikin Semacam Simulasi Atau Eksersis Membuat Job Grading Atau Evaluasi Jabatan Untuk Dua Jabatan Satu Jabatan Struktural Satu Jabatan Dengan Alat Batantu Yang Saya Adopsi Dari BKN Tadi Nanti Formulirnya Saya Kirim Ada Berapa Lembar Tinggal Yang Penting Bapak Ibu Pegang Job Desnya Memuasai Pekerjaan Itu Kalau Enggak Job Desnya Itu Pasti Pake Penerawangan Jadi Kita Harus Melakukan Job Evaluasi Ini Sambil Membaca Job Deskripsion Kalau Enggak Takut Salah Demikian Bapak Ibu Untuk Unit Kompetensi Tentang Job Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Jadi Mbak Mbak Mima Untuk Yang Portfolio Yang Ini Itu Adalah Membuat Job Grading Dua Jabatan Satu Jabatan Struktural Satu Jabatan Fungsional Dengan Menggunakan Metode Point Nanti Alat Bantunya Saya Share Silahkan Bapak Ibu Ada Yang Mau Ditanyakan Selamat Menem Pak Izin Bertanya Pak Dan Sebelumnya Mono Saya Belum Bisa Pening Kamera Kebetulan Di Tempat Saya Saat Ini Sedang Mau Memproses Untuk Evaluasi Jabatan Pak Tetapi Memang Secara Prosesnya Kita Masih Tambah Sulam Ini Memang Dari Sistem Awal Itu Belum Rapi Seperti Itu Dikatakan Perusahaan Baru Berjalan 8 Tahun Dengan Jumlah Sekitar 300 Orang Kemudian Yang Saya Ingin Tanyakan Sebenarnya Abdul Atau Apa Ya Kesesuaiannya Itu Untuk Evaluasi Jabatan Hanya Dinilai Dari Atasan Pemegang Atasan Dari Jabatan Tersebut Atau Juga Dari Diri Yang Memiliki Jabatan Itu Juga Pak Untuk Lebih Valitnya Secara Hasilnya Seperti Itu Dan Kalau Tidak Salah Itu Juga Ada Metode Hei Ya Pak Ya Apakah Itu Sebenarnya Sama Dengan Tadi Bapak Katakan Untuk Kuantitatif Skor Scoring Untuk Penilaianya Mungkin Itu Dulu Pak Terima Kasih Banyak Oke Mbak Anissa Bagus Sekali Pertanyaan Pertama Saya Jawab Dulu Hei Itu Salah Satu Jenis Metode Poin Yang Memiliki Paten Dari Organisasi Yang Namanya Hei Memang Kita Tidak Bisa Sembarangan Jiplak Terus Bayar Atau Mengundang Mereka Jadi Di dunia Ini Ada Banyak Metode Gereks Cuma Setelah Gereks Besar Cuma Dua Kelompok Analitis Dan Non Nah Itu Metode Poin K Cuma Dengan Hak Paten Organisasi K Itu Yang Pertama Pertanyaan Menarik Jadi Begini Job Evaluation Ini Atau Job Grading Ini Itu Kalau Nggak Dikalolah Dengan Baik Bisa Melenceng Ya Karena Banyak Manager Punya Kepentingan Supaya Anak Buahnya Itu Grading Tinggi Subjektif Jadinya Betul Enggak Jadi Sebenarnya Yang Paling Amat Job Grading Ini Atau Evaluasi Jabatan Dilakukan Secara Tinggi Tim Itu Siapa Kita Bisa Memberi Kesempatan Si Pemegang Jabatan Menilai Dirinya Jadi Self Appraisal Atau Self Evaluation Boleh Jadi ada Orang yang Bersangkutan Atasannya Atasan langsung Kemudian atasan Tidak langsung Yang diatasnya Kemudian HRT Dan Independ Consult Itu Bisa Lima Kalau Mau Ideal Kebayang Lima Itu Kan Prosesnya Juga Jadi Ribet Juga Bisa Aja Kita Sedatkan Misalnya Ya Boleh Saja Yang Bersangkutan Menilai Tapi Tidak Bisa Dia sendiri Yang menentukan Nanti Suka-suka Dia Atasannya Ikut HR HR harus Independent Dan Mau Memasukkan Direksi Juga Boleh Atau Independent Orang Luar Independent Dia Bicara Objektif Sesuai Ilmu Yang Dikuasai Karena Itu Tadi Kita Bagaimana Caranya Mengendal Satu Situasi Dimana Orang Cenderung Mengupgrade Pemobotan Itu Ditinggi-tinggi In Padahal Tidak Begitu Maka Dari Itu Perlu Satu Indikator Yang Tajam Indikator Yang Konkret Sehingga Tidak Banyak Multitafsir Tidak Menimbulkan Banyak Perdebatan Dan Endingnya Adalah Nanti Grading Job Ini Masuk Dimana Terus Berdasarkan Persepatan Jadi Memang Saya Perniknya Disitu Menurut saya Gara-gara Rubat Itu Bahwa Kita Harus Bersepatan Tentang Job Ini Masuk Di Gitu Mbak Enissa Sudah Sudah Hiring Juga Untuk Konsultan Yang Mendampingi Kami Untuk Proses Ini Kemudian Yang Kemarin Masih Jadi Perdebatan Itu Adalah Untuk Karyawannya Sendiri Yang Menilai Juga Gitu Karena Kemarin Tidak Tidak Harus Tidak Harus Oh Sebenarnya Atasannya Mewakili Juga Oh Oke 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 Ya Seharusnya Atasan Juga Capable Untuk Bisa Mengetahui Fungsi Jabatan Itu Ya Pak Dia Kan Yang menguasai Di bawah Dia Kok Masa Dia Nggak Oke Baik Baik Pak Oke Terima kasih Gimana Pak Ya Apa Ya Konsultan Memang diperlukan Termasuk Direksi Tapi Direksinya Mesti Ngerti Ilmu Ini Kalau Enggak Takutnya Dia Ngaur Juga Kita Jangan Sampai Itu Kejadian Kayak Gitu Harus Mengerti Juga Prinsip Evaluasi Dan Ya Memang Harus Dibetok Satu Tidak Ska Direksi Masih Tugas Oke Baik Ya Itu Proyek Memang Ini Proyek Gede Terima kasih Banyak Pak Aranya Baik Bapak Ibu Yang lain Masih ada Yang mau Bertanya Atau Komen Oke Mas Yustinus Silahkan Selamat malam Pak Saya mau Tanya Tadi Ada Disebutkan Mengenai Suatu Posisi Yang Memerlukan Sertifikasi Tentu Itu Kira-kira Kalau dalam Grade Jabatan Itu Gimana Kita Meletakannya Pak Maksudnya Apa Pekerjaan Spesialis Seperti Spesialis Yang Memerlukan Sertifikasi Tentu Oh Gak Masalah Sebenarnya Sekarang Banyak Pekerjaan Yang Mewajibkan Sertifikasi Itu Nanti Masuk Kedalam Compensable Faktor Jadi Sebenarnya Yang Paling Inti Dalam Job Evaluation Atau Grading Ini Compensable Faktor Apa Saja Yang Harus Ada Imbal Itu Pertanyaannya Apakah Masa Kerja Mau Dimasukkan Kalau Memang Itu Dianggap Tapi Sekarang Sudah Mulai Ditinggal Masa Kerja Karena Enggak Jaminan Juga Orang Makin Lama Kerja Makin Ahli Enggak Juga Tergantung Kualitas Pengalaman Dia Sekarang Itu Lebih Arahnya Kepada Kompetensi Jadi Dengan Ukuran Kompetensi Nah Salah Satu Indikator Orang Kompeten Itu Sertifikat Sertifikat Kompetensi Kalau Mau cepat Anda Sudah Certified Di bidang Profesional Kalau Ulas Certified Berarti Secara Kemampuan Profesional Sudah Diakui Bahwa Anda Kompeten Di bidang Jadi Kembali Kepada Pertanyaan Tadi Itu Bisa Dimasukkan Mas Di dalam Compensable Bisa Mau Pekerjaan Apa Ya Terima kasih Banyak Bapak Ibu Ini Mau Dilanjut Sampai Berapa Silahkan Kalau Masih Ada Yang Ditanyakan Ini Yang Paling Jauh Dari Mana Dari Banjar Mas Dari Mana Yang Merasa Paling Jauh Dari Bandung Balikpapan Masuknya Waktu Indonesia Tengah Barat Timur Pak Udah Jam Setengah Sebelas Malam Waduh Harusnya Udah Tidur Di Bandung Masih Jam 21 Lewat 23 Silahkan Mbak Insani Silahkan Kalau Ada yang Mau Pak Selamat Selamat Malam Saya Insani Saya Mau Tanya Tadi Kan Sempet Bahas Grading Kalau Contohnya Di PNS Itu Kan Ada 1A 1B Gitu Ya Pak Ya Kemudian Paling G Itu Sampai E Kalau Nggak Salah Setiap Staff Kemudian Supervisor Atau Manager Junior Itu Beda Beda Sebenarnya Rentannya Idealnya Berapa Apakah Harus Rata Semuanya Tiga Artinya 1A 1B 1C Kemudian Di level Makin atas Juga Gitu Atau Gimana Pak Tergantung Ini Hierarki Dalam Struktur Berapa Lapis Kayak Intinya Ukuran Perusahaan Kalau Perusahaan Kecil Masa Mau Panjang Banyak Banyak Ngapain Tanggang Lebar Betul Oh Dan Tidak Harus Rata Gitu Tidak Tidak Sebenarnya Kalau Lihat PNS Beda Beda Satu Sampai Apa Dua Sampai Apa Tiga Sampai Apa 17 Itu Kalau Dibagi Empat Rata Berapa Itu Enggak Pas Saya Enggak Tau Dulu Menyusun Gimana Tapi Kalau Dihitung Dari Bawah Sampai Ke Ujung Di Atas Itu 17 Level Dari Satu A Sampai 4 Profesor Yang Udah Guru Besar Madya Itu 4 Profesor Kalau Misalnya Orang Lulusan SD Baru Lulus Atau Cuma Ijazah SD Umur 18 Terus Jadi Obed Insansi Tapi Mana Ada Sekarang Dimasukin Apa Sekarera Atau Honorer Jadi Itu Relatif Sebenarnya Mau Berapa Layer Tergantung Kebutuhan Cuma Memang Tipikal Begini Biasanya Kalau Gaya Insansi Begini Selalu Ada Empat Level Di Setiap Biasanya Dari Sisi Kepangkatan Misalnya Ada Level Muda Madya Pratama Muda Madya Utama Ingat Ada Staff Pratama Muda Madya Utama Jadi Kalau Hirarki Itu Biasanya Pertama Pertama Operator Lapis Kedua Adalah Supervisor Poisline Lapis Ketiga Middle Lapis Terakhir Yang Paling Kucuk Top Berarti Empat Lapis Kalau Satu Lapis Dekasih Empat Zoom Jadi Empat Kali Empat Berapa 16 Bisa 16 Makanya Masuk Akal Juga Total Semua 17 Yang Paling Ujung Yang Paling Tinggi Level 17 4 E Itu Biasanya Profesor Yang Hampir Pensiun Yang Umurnya Medekati 70 Baru Golongannya 4 Atau Hakim Agung Jadi Ada Satu Kewajiban Harus Zoom 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 3 Lep 4 Kalau Saya Melihat Sistem Kepangkatan Di Kalangan PNS Atau ASN Itu Ada Istilah Pratama Mudah Media Utama Untuk Pekerjaan Pekerjaan Yang Fungsi Gitu Mbak Oke Baik Pak Terima Kasih Sama Ada Lagi Kita Bulatkan Sampai 110 Silahkan Kalau ada Yang Ditanya Mbak Mima Udah Ngantuk Belum Mbak Mima Udah Ngantuk Belum Enggak Bapak Ibu Yang Masih Semangat Tapi Nita Mau Tanya Pak Dedang Kayaknya Untuk Grading Jabatan Ini Cocoknya Untuk Perusahaan Yang Sistem Penggajiannya Terbuka Karena Terus terang Banyak perusahaan Sistem Penggajiannya Tertutup Sehingga Grading Jabatan Ini Agak Susah Juga Untuk Dilakukan Pak Idealnya Terbuka Transparansi Tapi Terutup Juga Bisa Saja Cuman Yang Taunya Cuman Direksi Yang Penggang Bisa Bisa Gak 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 Direksi Sama Mungkin Satu Orang Yang Melaksanakan Kan Sebenarnya Akses Juga Bisa Dibatasi Tapi Yang Namanya Tabel Atau Struktur Skala Upah Nanti Itu Sebenarnya Kan Tinggal Masalahnya Ini Mau Di Open Atau Cuma Kalangan Terbatas Itu Aja Karena Sekalipun Perusahaan Keluarga Orang Orang Yang Report Langsung Ke Direktur Atau Ke Gajinya Tapi Pasti Di Antara Para Direktur Sendiri Dia Punya Tabel Misalnya Se-level Saya Sedero Manager Dengan Masa Kerja 26 Tahun Itu Sebenarnya Angka Mentoknya Di Berapa Pasti Dia Juga Punya Pegangan Pasti Ada Data Juga Dalam Secari Kertas Meskipun Dalam Satu File Kalau Tidak Takutnya Tidak Terkendali Tiba-tiba Saya Setahun Naik Gaji Sampai Tiga Empat Kali Gitu Tidak Ketahan Itu Kan Bisa Berbahaya Juga Dan Tentu Akan Kalau Itu Bocor Itu Bisa Menenak Terima kasih Kita Nanti Ketemu lagi Hari Jumat Dengan Bapak Silahkan Terima kasih Banyak Pada Malam Hari Ini Sudah Sharing Dengan Bapak Dan Ibu Dari Peserta HR B9 Ini Tentang SOP MSDM Juga Grading Jabatan Benar Bapak Tadi Diskusinya Semuanya Menyambut Dengan Baik Semuanya Berdiskusi Dan Berkonsultasi Semoga Apa yang Disampaikan Pada Malam Hari ini Bisa Membantu Bapak Ibu Untuk Case Di Perusahaan Maupun Persiapan Sertifikasi Mendata Oke Pada Dan Sebelum Beristirahat Kita Foto Bersama Baik Dalam Bapak Ibu Mohon Untuk Lihat ke Kamera Sambil Tersenyum Tanda Sudah Happy Sekali Ikutan Kelas Pada Malam Hari Satu Dua Tiga Oke Sudah Terima kasih Banyak Pada Dan Sampai Bertemu Lagi Hari Jumat Selamat Beristirahat Selamat Beristirahat Sama Sama Untuk Bapak Ibu Jangan Dolef Zoom Saya Akan Share Untuk Absensi Kita Malam Hari Ini Bapak Ibu Bagaimana Materi Hari Ini Bapak Ibu Seperti Biasa Kelas HR Selalu Sampai Setengah 10 Jam 10 Semoga Tetap Semangat Nanti Kita Ketemu Lagi Di Hari Jumat Bapak Ibu Dengan Pak Dadang Lanjutkan Materi Ini Oke Saya Sampaikan Absensinya Di Kolom Chat Silahkan Bapak Ibu Semuanya Oke Nanti Bapak Ibu Yang Sudah Selesai Submit Boleh Untuk Langsung Beristirahat Dengan Meninggalkan Zoom Ini Silahkan Boleh Bapak 20 Bapak 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton